HSSB Season 22, Tekad Feng Yunseng Menonton adegan siluet yang direkam, Yan Zauge memiliki ekspresi suram yang jarang terlihat di wajahnya. Eselon Yan Zauge dan Broadcrete Mountain yang lebih tinggi tidak mengizinkan Feng Yunseng berpartisipasi dalam Extreme Yin Boat keempat. Dua tahun terakhir telah dibiarkan bebas bagi Feng Yunseng untuk mengejar para gadis ekstrim Yin lainnya, yang telah tertinggal darinya. Dia secara khusus perlu menebus celahnya dengan Meng Wan dari klan Sun Suci. Meskipun menggunakan berbagai metode, Yan Zauge telah membantunya untuk berkembang pesat, Meng Wan dari klan Sun Suci pada awalnya juga bukan lampu yang kekurangan minyak, setidaknya telah memegang mahkota Yin ekstrim selama dua tahun. Mahkota Yin ekstrim memiliki efek penyokong yang besar pada kultifasi Maiden dari Yin ekstrim yang tidak dapat diabaikan. Jika dia ingin mendapatkan kemenangan dalam pertandingan Yin ekstrim, Feng Yunseng membutuhkan kesabaran, perlu bekerja keras, membutuhkan lebih banyak waktu. Partisipasinya dalam ekstrim Yin Boat adalah untuk menang, dan bukan sebagai pendamping belaka. Jika dia yang pertama, itu berarti artefak suci. Jika dia bukan yang pertama, tidak akan ada apa-apa. Meskipun ini adalah kenyataan yang kejam, itu adalah wajah sebenarnya dari ekstrim Yin Boat. Setelah diskusi mereka, Yan Zauge, Fu En Su dan yang lainnya telah memutuskan untuk membiarkan Feng Yunseng berpartisipasi mulai dari ekstrim Yin Boat berikutnya dan seterusnya. Sebelumnya, mereka hanya bisa menenangkan hati mereka dan tertidur dalam kesabaran. Sebenarnya, dalam proyeksi Yan Zauge, dalam pertarungan Yin ekstrim berikutnya, pertarungan Yin ekstrim kelima, Feng Yunseng masih tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Lebih dari itu baginya untuk mengumpulkan beberapa pengalaman bentrok dengan gadis-gadis ekstrim Yin lainnya. Untungnya, waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama, dan Broad Creek Mountain masih mampu menunggu. Hanya saja tekanannya masih tidak kecil, apalagi dengan situasi volatilitas yang sedang dihadapi. Yang paling dikhawatirkan oleh Yan Zauge dan Broad Creek Mountain adalah fakta bahwa orang suci bela diri suci Sun Klan yang datang dari timur Huang Guangli dapat muncul dari pengasingan kapan saja. Jika Huang Guangli muncul, juga setelah berhasil meningkat, itu akan sangat menekan di Broad Creek Mountain. Juga, akhir dari insiden Clear Conce Alet Lake tidak berarti bahwa Decimating Abyss dan Nine Underworlds akan menurunkan bendera mereka dan menghentikan drum mereka begitu saja. Oleh karena itu, waktu masih sangat terbatas. Namun, menurut proyeksi Yan Zauge, jika tidak ada hal besar yang terjadi, pertarungan Yin ekstrim ke-6 akan menjadi kesempatan Feng Yunseng untuk bersinar. Namun, sesuatu yang besar telah terjadi. Perubahan besar tidak terjadi di Feng Yunseng dan Broad Creek Mountain, tetapi di tempat lain. Ketika bentrok dengan Lin Zhou sebelumnya, Lin Zhou telah mengungkapkan pengetahuannya tentang latar belakang Feng Yunseng, bahkan mengetahui Yan Zauge memanfaatkan mata air awan Yin yang Cloud Porten Mountain untuk membantu memulihkan fisik Yin yang ekstrimnya. Memiliki gambaran umum tentang latar belakang Lin Zhou di dalam hatinya, Yan Zauge selalu ingin tahu tentang bagaimana Lin Zhou mengetahui tentang masalah Feng Yunseng. Dengan proyeksi Yan Zauge, jika dia tidak terlibat, Feng Yunseng kemungkinan besar tidak akan memasuki gunung luas krit. Jika dia masih berhasil melarikan diri dari pengejaran klan Matahari Suci, dia kemungkinan besar akan bergabung dengan kota Laut Giok. Dia telah berada di klan Matahari Suci sebelumnya, dan perawan Yin ekstrimnya juga, tetapi fisik Yin ekstrimnya yang telah dihancurkan diketahui oleh seluruh dunia masih bisa dipahami. Namun, bagaimana Lin Zhou mengetahui teknik Yin yang Yan Zauge yang telah membantu Feng Yunseng mendapatkan kembali fisik Yin ekstrimnya? Apakah Jade Si Siti memiliki teknik serupa? Atau apakah Lin Zhou telah menemukan metode seperti itu sendiri? Tidak apa-apa jika itu yang terakhir Yan Zauge tidak akan benar-benar khawatir dengan itu. Apa yang dia khawatirkan adalah orang lain yang menemukan teknik ini, dan itu kemudian diketahui oleh Lin Zhou dari sana. Tidak apa-apa jika hanya Lin Zhou yang mengetahuinya Maiden of Extreme Yin Heavenly Thunder Hall tidak terlalu kuat. Yang paling penting adalah siapa pemilik asli metode ini di garis waktu itu. Tidak apa-apa jika itu Jade Si Siti, tetapi yang terburuk adalah kemungkinan besar itu benar-benar klan Matahari Suci yang berhasil meneliti metode ini. Pertama, mereka berkultivasi dalam energi yang murni dari matahari, memiliki tingkat penelitian yang mendalam di dalamnya, hal-hal yang hanya dapat bergerak ke arah yang berlawanan setelah mencapai titik ekstrim, memiliki prinsip-prinsip umum. Kedua, mereka adalah tanah suci yang telah memegang mahkota Yin ekstrim untuk waktu yang lama. Meskipun mereka kekurangan informasi yang tertinggal dari sebelum bencana besar, melalui penelitian telaten dari para ahli yang terkumpul dari waktu ke waktu, klan Matahari Suci juga mungkin bisa mencapai hasil di area ini. Ini adalah sesuatu yang selalu diingat Yan Zhao Ge. Dan sekarang, prediksi terburuknya menjadi kenyataan. Dengan hati-hati melihat pertempuran Meng Wan dengan yang lain, Yan Zhao Ge tahu bahwa ada masalah yang datang bersamanya, tapi tidak seperti dalam ekstrim Yin Bolt kedua, ketika dia terluka. Sebaliknya, mencoba teknik Yin yang hidup berdampingan, baru saja dimulai dan belum cukup berkembang, dia telah terpengaruh oleh ini. Bahkan sementara klan Matahari Suci dan Aula Guntur Surgawi adalah sekutu, tidak mungkin Lin Zhao akan mengungkapkan teknik seperti itu kepada klan Matahari Suci. Selain itu, Maidan of Extreme Yin Heavenly Thunder Hall memang menunjukkan gejala yang sama juga, hanya saja mereka tidak terlihat seperti Meng Wan. Ini membuktikan bahwa Lin Zhao sebenarnya baru mengetahui keberadaan teknik Yin yang hidup berdampingan, tidak memahaminya secara detail. Aula Guntur Surgawi juga baru mulai bereksperimen di rute ini baru-baru ini. Sementara klan Matahari Suci masih belum bisa menandingi metode Yan Zhao Ge, mereka sudah berada di jalur yang benar. Tidak seperti kecelakaan terakhir kali, Meng Wan kehilangan Mahkota Yin Extreme kali ini berada dalam kisaran prediksi klan Matahari Suci sebagai kerugian yang dapat diterima. Berbaring sementara tidak aktif adalah untuk mengamankan keuntungan yang pasti bersama dengan dominasi di masa depan. Dapat diperkirakan bahwa setelah kehilangan Mahkota Yin Extreme sekali lagi, dengan Huang Guang Li belum meninggalkan pengasingan, klan Matahari Suci setidaknya akan mempertahankan sikap konservatif untuk tahun depan. Namun, saat mereka mengangkat kepala sekali lagi, mereka akan meletus dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Selain itu, orang yang telah memenangkan pertarungan Yin Extreme keempat sebagai murid dari Turbit Wave Pavilion yang sangat netral, tekanan pada klan Matahari Suci juga akan berkurang. Momomomong, ini juga pertama kalinya seorang murid Turbit Wave Pavilion berpartisipasi dalam Extreme Yin Boat, hasilnya adalah dia memenangkan Mahkota pada percobaan pertamanya. Meskipun ini juga karena masalah yang muncul dengan Meng Wan, mampu menekan para Maiden dari Extreme Yin dari Jade Sea City, Infinity Boundless Mountain dan Heavenly Thunder Hall, dia pasti sudah bersiap selama bertahun-tahun, bertujuan untuk mengejutkan semua orang. Pada debutnya. Sementara Turbit Wave Pavilion sangat netral, menghadapi ancaman langsung dari iblis api di Laut Timur seperti kota Laut Jade, mendapatkan Mahkota Yin Extreme akan sangat membantu mereka. Namun, jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, ini hanya akan terjadi sekali. Tahun depan, persiapannya selesai, Meng Wan kemungkinan besar akan memainkan peran penguasa yang kembali untuk mahkotanya sekali lagi. Alis Yan Zauge berangsur-angsur merajut, kali ini sangat buruk. Di tengah pikirannya, Feng Yunsheng menyimpan pedangnya di sisi lain, tersenyum dan menyapa Yan Zauge setelah melihat kehadirannya, senior magang saudara Yan. Yan Zauge langsung santai, tersenyum saat memuji, sabrewek bagus. Feng Yunsheng melirik Yan Zauge, kakak magang senior Yan, apakah hasil dari Extreme Yin Boat keempat sudah keluar? Apa masih Wan kecil yang menang? Petik 2. Yan Zauge menggelengkan kepalanya, tidak. Saat Feng Yunsheng sedikit terkejut, Yan Zauge menghela nafas, namun, lebih buruk lagi bahwa Meng Wan mendapatkan kemenangan berturut-turut. Setelah menjelaskan masalahnya dengan jelas, ekspresi Feng Yunsheng berubah menjadi serius, tetapi emosinya tetap tenang. Dia memegang gagang pedangnya, aku akan bekerja lebih keras, pasti. Sementara tekadnya teguh, Feng Yunsheng juga tidak menemukan situasinya optimis, hanya bekerja sekeras yang dia bisa. Karena selalu kuat dan mandiri, tidak mau bergantung pada orang lain, Feng Yunsheng mengungkapkan ekspresi harapan untuk pertama kalinya saat dia menatap Yan Zauge, senior magang saudara Yan, apakah Anda masih memiliki metode lain? Kelopak mata Yan Zauge terkulai. Tidak. Feng Yunsheng menatap Yan Zauge dengan tenang, tidak berbicara. Keduanya saling memandang dalam diam. Setelah waktu yang lama, Feng Yunsheng berkata dengan ringan, kakak magang senior Yan, saya akui bahwa saya tidak pasrah, memiliki harapan yang berlebihan, memiliki fantasi. Tapi pada tahap ini, dalam keinginan untuk memenangkan pertarungan Yin Extreme, itu lama bukan hanya masalah pribadi bagi saya. Untuk klan yang menerima saya, untuk guru yang mendidik saya, untuk Anda, saudara magang senior Yan, yang berdiri dan menjamin saya saat itu, saya pasti harus menang. Feng Yunsheng menatap lurus ke arah Yan Zauge, tidak peduli metodenya, saya juga ingin mencobanya. Tidak peduli sulit dan menyakitkan, aku juga bersedia menanggungnya. Tidak, aku pasti harus mampu menanggungnya. Petik 2. HSSB 212, Metode Yan Zauge. Melihat Feng Yunsheng, dari tatapannya, Yan Zauge tidak melihat panas mengalir sementara ke otaknya, malah melihat ketegasan yang dingin namun tegas. Feng Yunsheng berkata, berhenti dengan setiap kata, pilihan saya sendiri, saya akan bertanggung jawab. Memang ada metode, Yan Zauge terdiam beberapa saat sebelum berkata perlahan. Yan Zauge juga bukan orang yang munafik, juga tidak mempersulit Feng Yunsheng yang menginginkannya untuk melamarnya sendiri. Kali ini, ketika dia masih punya rencana, dia benar-benar tidak ingin menggunakannya. Kamu tidak harus terburu-buru membuat keputusan, Yan Zauge menggelengkan kepalanya perlahan, Pernahkah kamu mendengar tentang cold marrow needles? Melihat ekspresi Feng Yunsheng yang tidak mengerti, Yan Zauge berkata, itu normal jika kamu tidak mendengarnya. Tapi soul lighting lampas, kamu pasti pernah mendengarnya, kan? Petik 2 Feng Yunsheng memang pernah mendengar tentang itu, ini adalah metode penyiksaan yang dirumorkan sebelum bencana besar, menyebabkan orang-orang mengharapkan kematian tetapi tidak dapat mendapatkannya, selamanya menderita siksaan yang tak terlukiskan. Yan Zauge mengangguk sebelum menembak Feng Yunsheng dengan pandangan yang dalam, sebelum bencana besar, jarum sum-sum dingin dan lampu penerangan jiwa, keduanya adalah bagian dari tujuh penyiksaan besar. Metode ini menyebabkan rasa dingin yang ekstrim dari sum-sum tulang seseorang. Namun, rasa dingin tidak akan menyebabkan mati rasa, malah menimbulkan rasa sakit seperti miliaran jarum tajam yang menusuk secara bersamaan. Petik 2 Dalam penderitaan penyiksaan, seseorang akan selalu tetap dalam keadaan sadar, bahkan tidak bisa pingsan jika mereka mau. Yan Zauge berkata dengan lembut, ini bukanlah sesuatu yang dapat diderita dengan gigi terkatup hanya melalui kemauan yang kuat, karena bukan hanya tubuh jasmani, ribuan lubang juga akan tertusuk pada jiwa orang yang menderita. Dan meskipun merasa lemah, seseorang tidak akan mati, selamanya disiksa, setiap saat dan setiap saat, baik secara internal maupun eksternal, di setiap bagian tubuh. Petik 2 Mengatakan setiap bagian tubuh, tidak seperti jika aku menusukmu dengan ribuan jarum. Ini tidak berarti bahwa setiap pori atau setiap titik aku puntur akan terasa menusuk, tidak akan ada kelonggaran di bagian tubuh manapun, dan rasa sakit ini akan menyebar kemana-mana dari dalam tubuh itu sendiri. Petik 2 Pandangan Yan Zauge menyapu Feng Yun-seng, beberapa bagian tubuh manusia lebih tangguh, sementara beberapa bagian sangat lemah. Misalnya, bola mata dan semacamnya. Petik 2 Namun, cold marrow needles tidak akan peduli tentang itu, merawat setiap bagian tubuh Anda. Oleh karena itu, semakin lemah tempatnya, semakin banyak rasa sakit yang akan dirasakan. Petik 2 Feng Yun-seng diam-diam mendengarkan narasi Yan Zauge. Yan Zauge melanjutkan perlahan, kemudian, karena fisik yin ekstrim Anda, rasa sakit yang Anda rasakan dari jarum sum-sum dingin hanya akan lebih hebat daripada orang kebanyakan. Metode ini memang akan memperkuat fisik yin ekstrim Anda, bahkan mempercepat kultivasi harian Anda melaluinya, menyebabkan kecepatan kultivasi Anda meningkat selangkah lebih maju. Namun, prasyaratnya adalah pertama-tama Anda harus bisa mentolerir rasa sakit di dalam. Petik 2 Setelah selesai, Yan Zauge menutup mulutnya, tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia tidak pernah bermaksud menggunakan metode ini sejak awal, melainkan membiarkan kecepatan peningkatan Feng Yun-seng menjadi sedikit lebih lambat, menunggu satu atau dua tahun lagi. Bahkan setelah mengetahui bahwa Klan Matahari Suci juga mencoba untuk meningkatkan kekuatan Meng Wan melalui teknik yin yang hidup berdampingan, Yan Zauge sebenarnya masih belum mempertimbangkan metode ini, malah mencoba memikirkan jalan lain. Bahkan Yan Zauge sendiri tidak sepenuhnya yakin bisa menahan metode ini. Saya bersedia mencoba, begitu Yan Zauge selesai berbicara, Feng Yun-seng menjawab dengan tenang. Saat Yan Zauge memandangnya, Feng Yun-seng tersenyum, saat ini, tidak ada metode lain yang tersisakan. Waktu dan gelombang tidak menunggu siapapun. Jika saudara magang senior Yan memiliki metode yang lebih baik, itu tentu yang terbaik, tetapi sebelum Anda menemukan satu, izinkan saya mencoba cold marrow needles ini terlebih dahulu. Petik 2 Dengan Feng Yun-seng telah kehilangan 2 tahun waktunya, Meng Wan, sebagai Maiden of Extreme Yin yang paling menonjol, berada jauh di depannya. Dengan Meng Wan juga saat ini menggunakan teknik Yin yang hidup berdampingan untuk memperkuat dirinya, harapan Feng Yun-seng dan Broadcrete Mountain untuk mengejarnya langsung menjadi jauh. Titik awal keduanya terlalu jauh, keduanya juga sedang berkembang. Tingkat peningkatan Feng Yun-seng harus jauh lebih besar daripada Meng Wan untuk menyusulnya. Kalau tidak, betapapun tingginya kecepatannya, itu masih terbatas, siapa yang tahu kapan dia bisa menyusul. Dengan situasi yang tidak menentu saat ini, tidak banyak waktu tersisa untuknya dan Broadcrete Mountain. Dia mengerutkan bibirnya, kakak magang seniorian, meskipun aku terlihat sangat percaya diri sekarang, aku sebenarnya juga tidak yakin benar-benar bisa menahannya. Ini, seperti yang Anda katakan, salah satu dari tujuh siksaan hebat ah, arti aslinya jika bukan untuk menyiksa, mungkin untuk memaksakan pengakuan atau menimbulkan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jika itu bisa bertahan dengan mudah, bagaimana itu masih bisa dianggap sebagai penyiksaan besar? Petik 2 Tetap saja, saya ingin mencoba. Feng Yun-seng menarik nafas dalam-dalam, tatapannya selalu bertekad, saya ingin memenangkan pertarungan Yin Extreme. Betapapun berat atau sakitnya itu, saya juga harus menanggungnya, juga harus bertekun. Petik 2 Yan Zhao-ge terdiam lama sebelum dia mengangguk, baik. Senyuman muncul di wajah Feng Yun-seng, jangan beritahu guru dan yang lainnya dulu. Yan Zhao-ge menghela nafas, baik. Keputusan telah dibuat, suasana tegang akhirnya sedikit meredah. Saat keduanya telah berbicara sebelumnya, tampaknya ada penghalang tak berbentuk yang menyelimuti lingkungan mereka, menyebabkan orang lain secara naluriah menghindari mendekat. Suasana telah meredah sekarang, Little Meati langsung berlari ke Feng Yun-seng dengan gembira. Namun, baru saja berlari setengah jalan, bayangan hitam besar tiba-tiba melintas, membentuk badai yang hampir meniup anjing hitam kecil itu. Dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari Little Meati, Pan-pan bergegas ke depan Feng Yun-seng, matanya berkedip berulang kali. Sebagai seorang rakus sejati, makannya telah ditangkap oleh Feng Yun-seng selama periode waktu terakhir ini. Feng Yun-seng menggelengkan kepalanya, tertawa. Dia membelai kepala Pan-pan, lalu melambai ke arah Little Meati. Little Meati melompat, melompat ke pelukan Feng Yun-seng. Dia pertama kali meregangkan tubuh dengan nyaman, lalu memamerkan giginya ke arah Pan-pan, akhirnya memalingkan kepalanya dengan bangga, tidak lagi melihat ke arah Pan-pan. Lingkaran hitam di sekitar matanya, Pan-pan pertama kali melihat ukuran Little Meati, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri. Sambil menggelengkan kepalanya yang besar, dia memanggil dengan ringan, api putih dan air hitam muncul di sekitar tubuhnya, membungkusnya di dalam. Saat berikutnya, air dan api menghilang, Pan-pan yang semula sebesar panda normal telah menyusut sekali lagi. Penampilannya masih seperti panda dewasa, dia belum kembali menjadi anak panda yang tidak berbulu, hanya saja ukurannya telah menurun drastis, menjadi sekitar ukuran yang sama dengan Little Meati. Setelah itu, Pan-pan menjerit gembira, tubuhnya yang gemuk menyerupai bola bulu kecil saat dia melompat dari tanah, juga melompat ke pelukan Feng Yun-seng. Little Meati langsung menatap, menatap majikannya dengan gugup, matanya penuh ketidakberdayaan. Menggelengkan kepalanya dan mendesah, Feng Yun-seng memeluk mereka berdua, satu di setiap lengan. Melihat pemandangan ini, pikiran Yan Zhao-ge sedikit melayang. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Jika dia sedikit lebih kuat, sedikit lebih mampu, memiliki lebih banyak metode. Jika dia bisa membiarkan gadis yang cerdas dan kuat ini, bahkan tanpa harus melakukan apapun, hanya dengan senang hati menemani Pan-pan dan Little Meati dalam bermain, setelah itu memakai ekstrim Yin Crown, betapa hebatnya itu. Yan Zhao-ge menggelengkan kepalanya sedikit, menstabilkan pikirannya sekali lagi, pikirannya tidak lagi melayang. Dia tidak bisa menahan tawa, sesuatu yang sepenuhnya diberikan oleh orang lain, tidak harus berusaha sama sekali untuk itu. Saya pikir dia malah akan menjadi sedikit sedih saat itu. Melihat Feng Yun-seng, Yan Zhao-ge menggelengkan kepalanya dengan ringan, meskipun dikatakan bahwa surga memberi penghargaan kepada yang rajin, mereka yang bekerja keras tidak selalu dihargai. Aku benar-benar sudah terlalu sering melihat masalah seperti itu. Namun, kamu-kamu akan memakai mahkota Yin Extreme. HSSB 213, meningkatkan dengan pesat. Jarum sum-sum dingin bukanlah jarum sebenarnya yang digunakan untuk menusuk orang, tetapi teknik khusus, yang diperkuat oleh obat-obatan khusus, yang menyebabkan perubahan ki dan darah seseorang, menyebabkan rasa dingin yang ekstrim keluar dari dalam, dengan itu menjadi rasa dingin yang ada di mana-mana pada setiap orang. Satu bagian dari seluruh tubuh, menyebabkan rasa sakit seperti tertusuk jarum. Feng Yun-seng adalah orang yang lugas dan tegas. Karena dia ingin mencoba, menanggungnya, dia akan melakukannya. Saat ini, gumpalan ki putih dingin yang tak tertandingi secara mengejutkan terpancar dari seluruh tubuhnya, karena dia sepertinya telah sepenuhnya tertutup oleh lapisan es. Apapun dan segala sesuatu yang menyentuh tubuhnya akan dibekukan saat bersentuhan. Namun, sebenarnya, untuk keefektifannya, teknik jarum sum-sum dingin akan menyegel sebagian besar ki dingin di dalam tubuh seseorang. Bagian yang bocor hanya akan menjadi sebagian kecil darinya. Pada saat ini, karena ki dan darah Feng Yun-seng tidak teratur, sangat sulit baginya untuk mengedarkan ki untuk menahannya. Dalam keadaan seperti itu, rasa sakit yang dia derita hanya bisa dibayangkan. Juga, pikirannya akan selalu tetap jernih dan perasaannya tajam, efek memperbesar rasa sakit yang dibawa oleh cold marrow needles beberapa kali. Awalnya berada dalam posisi meditasi, Feng Yun-seng sekarang sudah benar-benar tidak dapat mempertahankan postur tubuhnya, hanya bisa berbaring miring di tanah, tanpa sadar meringkuk tubuhnya menjadi bola. Mengatupkan giginya dan tidak mengeluarkan suara adalah teka terakhir yang bisa dia tunjukkan. Yan Zhao-ge berdiri di hadapannya, melihat tanpa ekspresi di adegan ini. Ahu juga berdiri di samping, menatap Feng Yun-seng dengan ekspresi serius di wajahnya saat dia sekarang menghela nafas. Tuan muda, nona Feng benar-benar hebat. Yan Zhao-ge tidak mengucapkan sepatah kata pun, berulang kali menghitung waktu di dalam hatinya. Ying Long Tu, Pan Pan dan Little Meati menunggu di samping, tatapan mereka terlihat ngeri. Bahkan sementara Feng Yun-seng telah mengkomunikasikan hal ini dengan mereka sebelumnya, mereka saat ini masih memiliki keinginan untuk menghampirinya. Cukup untuk hari ini, lebih banyak akan lebih banyak merugikan daripada kebaikan. Petik 2 Akhirnya, Yan Zhao-ge mengeluarkan teriakan pelan, telapak tangan berkedip seperti kilat di punggung Feng Yun-seng. Tubuh Feng Yun-seng bergetar, kidingin yang melonjak di dalam tubuhnya akhirnya mulai lenyap, embun beku perlahan-lahan menyebar. Bahkan tidak mengeluarkan suara, dia langsung pingsan. Bagi mereka yang pernah mengalami penyiksaan cold marrow needles, kehilangan kesadaran sebenarnya juga merupakan hal yang membahagiakan. Telapak tangan Yan Zhao-ge di punggung Feng Yun-seng masih belum rileks, karena dia tak henti-hentinya membantu memoderasi kondisi ki dan darah tubuhnya. Jika seseorang benar-benar melakukan penyiksaan jarum sum-sum dingin, bahkan jika dihentikan di tengah jalan, hal seperti itu juga tidak akan dilakukan. Tindakan Yan Zhao-ge saat ini adalah tidak membiarkan Feng Yun-seng menderita rasa sakit yang tidak perlu. Dalam membayar harga yang begitu besar, itu adalah untuk melihat keuntungan, untuk melihat imbalan. Pada saat yang sama, dia juga tidak secara membabi buta membantu Feng Yun-seng mendapatkan kehangatan. Jika dia fokus sepenuhnya untuk mengusir hawa dingin, itu malah akan mengurangi apa yang dia peroleh melalui pengorbanannya, menyianyiakan usahanya. Sudah lama sekali sebelum Feng Yun-seng terbangun. Meskipun rasa sakitnya belum sepenuhnya hilang, itu sudah pada tingkat yang bisa dia tanggung. Feng Yun-seng tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan, masuk ke posisi meditasi sekali lagi, menarik nafas dalam-dalam saat dia mengatur ki dan darah tubuhnya seperti yang dibimbing oleh Yan Zhao-ge. Meskipun sulit untuk merasa seperti sekarat, efek seketika benar-benar dapat dilihat. Setelah menghentikan kultifasinya, Feng Yun-seng mengungkapkan senyuman yang mengandung sedikit kelemahan. Yan Zhao-ge berkata, dengan kitab suci yin yang ekstrim sebagai dasar, menggunakan teknik yin yang co-existing, dengan dorongan dari teknik jarum sum-sum dingin, dalam koordinasi dengan teknik tambahan lainnya, apakah itu kekuatan yin ekstrim atau basis kultifasi Anda, keduanya akan meningkat pesat. Petik 2 Menembak Feng Yun-seng sekilas, Yan Zhao-ge berkata, teknik ini dapat digunakan selama Anda bisa bertahan. Meskipun waktunya terbatas, efeknya juga akan sangat menonjol. Petik 2 Feng Yun-seng tersenyum, meskipun, ini sangat sulit, saya akan bertahan sepanjang jalan, memberikan yang terbaik. Yan Zhao-ge tidak lagi mengatakan apapun, hanya mengangguk, saat ini, kamu berada dalam kondisi yang agak lemah. Berkultifasi dengan rajin malah akan membahayakan tubuh Anda, kamu harus pergi istirahat yang baik. Petik 2 Tenangkan pikiranmu, jangan tidak sabar. Memeluk little meati yang bergegas ke arahnya, Feng Yun-seng menjawab, tenanglah, kakak magang senior Yan. Saya mengerti. Pan-pan juga datang, Feng Yun-seng tersenyum sambil membelai kepalanya. Berdiri di samping, Ying Long-tu bertanya dengan agak ragu, kakak magang senior, kamu baik-baik saja. Feng Yun-seng tersenyum, tenanglah, Han Long-er. Saya baik-baik saja. Yan Zhao-ge berkata, setelah istirahat, Anda dapat melanjutkan kultifasi Anda seperti biasa. Tidak baik jika teknik cold marrow needles digunakan dalam interval yang terlalu padat. Setelah digunakan satu kali, efeknya tidak muncul dalam waktu singkat, dalam kultifasi Anda yang akan datang, Anda juga akan mencerna hasil kali ini. Petik 2 Saya mengerti, Feng Yun-seng menganggup dengan sungguh-sungguh, berkata sambil menatap Yan Zhao-ge, Terima kasih, saudara magang senior Yan. Yan Zhao-ge mendesah pelan, ini terutama kamu. Setelah berpisah dengan Feng Yun-seng, Yan Zhao-ge kembali ke penginapannya, menggelengkan kepalanya sedikit saat dia berjalan, kali ini benar-benar kebetulan yang buruk, klan matahari suci bahkan memiliki waktu surga di sisinya. Petik 2 Perbuatan dari abis yang menipis dan sembilan dunia bawah, pada tingkat tertentu, telah menyebabkan suasana tegang antara secret grounds sedikit meredah. Untuk jangka waktu yang cukup lama, semua orang akan mewaspadai abis yang menghancurkan dan sembilan dunia bawah, juga bekerja untuk membersihkan mata-mata yang mungkin ada di antara mereka. Musuh bersama baru selain iblis api telah ditambahkan ke dalam campuran, kontradiksi antara tempat suci telah meredah untuk saat ini. Kehilangan mahkota Yin Extreme saat ini, selama mereka lebih tidak menonjolkan diri, sebenarnya itu bukan masalah besar bagi klan matahari suci. Jika bukan karena Decimating Abyss dan Nine Underworlds, Broadcrete Mountain, Infinity Boundless Mountain dan Jade City pasti bisa menggabungkan kekuatan mereka, berbaris di World Illuminating Peak bersama-sama. Paling tidak, mereka akan memaksa Huangguangli dari klan matahari suci untuk meninggalkan pengasingan lebih awal, namun setelah menyelesaikan apa yang telah dia rencanakan. Namun, dengan situasi saat ini, rencana ini akan sulit dilakukan. Tidak membicarakan hal lain, karena Decimating Abyss telah berkolaborasi dengan Flame Devil World sebelumnya, selama beberapa bulan terakhir, Flame Devil setelah menyebabkan kekacauan di Laut Timur, dengan itu masih belum sepenuhnya tenang bahkan sampai sekarang. Pandangan Yan Zauge berubah agak dalam dan jauh, menyerang besi panas masih membutuhkan seseorang untuk menjadi tangguh. Semoga ayah mencapai hasil dengan pil surgawi yang mengembalikan surga dengan cepat. Petik 2 Saat dia berpikir, Yan Zauge kembali ke penginapannya, juga melanjutkan kultifasinya. Koin Giyok Biru S muncul di tangannya. Justru yang diperoleh si Tai dari mencari warisan Glacial Dragon Marsial Sein dan dibawa kembali ke Yan Zauge. Kimurni dan halus yang terkandung dalam koin Giyok hampir sepenuhnya diserap oleh Yan Zauge pada saat ini. Sambil menggenggam koin Giyok, Yan Zauge mengedarkan aura kinya, menyerap sisa ki murni dan halus yang tersimpan di dalamnya. Kilau pada permukaan koin Giyok meredup selamanya saat aura dingin es ki di dalam tubuh Yan Zauge semakin kuat, banyak naga es yang melingkar di dalam acuponya meneru tak henti-hentinya saat diperkuat. Jiwa tulang naga glacial dari sebelumnya dan ki yang murni dan halus dalam koin Giyok ini telah sepenuhnya diserap oleh Yan Zauge pada saat ini. Dalam hal kualitas, itu lebih rendah dari ki api panas ekstrim yang telah dimurnikan oleh Yan Zauge dari benih api sejati liyan dengan kitab suci api surgawi, tetapi dalam hal kuantitas, itu jauh lebih melimpah. Dua aurakis yang kuat, satu dingin, satu panas, melonjak tanpa henti di dalam tubuh Yan Zauge, mengeluarkan apa yang menyerupai raungan naga. Di dalam samudera ki di dalam dantian Yan Zauge, ki yang jernih menyebar ke samping saat masa ki yang kacau muncul, beredar tanpa henti dengan kekuatan es dan api, menyebabkan spiritualitas aurakinya menjadi semakin melimpah, seperti miliknya. Kontrolnya juga menjadi lebih lancar dan lancar. Dalam waktu kurang dari setengah tahun sekembalinya ke gunung, berkultivasi tanpa henti karena ia kebanyakan berada di dalam ruangan dan jarang muncul, basis kultivasi Yan Zauge juga meningkat pesat, bersiap untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. HSSB 214, melangkah ke tahap akhir siantian. Aura ki Yan Zauge yang menyerupai naga melonjak, api dan es bercampur, yin dan yang dalam harmoni. Aura ki-nya yang melimpah berangsur-angsur berubah, tidak lagi membara panas atau dingin, perlahan menjadi tidak jelas seperti masa ki yang kacau di dantian Yan Zauge. Sepertinya dia bisa mentolerir semua hal, melahirkan semua hal, memusnahkan semua hal. Melihat ke dalam tubuhnya, sedikit senyum muncul di sudut bibir Yan Zauge. Sesuai pikirannya, Aura ki yang kacau di dalam tubuh Yan Zauge tiba-tiba bergetar, tampak mengembun menjadi satu tetes. Aura ki bergerak melalui tubuh Yan Zauge sesuai keinginannya, bergerak dengan mulus dan tanpa henti, selaras sepenuhnya dengan pikiran dan pikirannya. Pada saat ini, Aura ki Yan Zauge seperti perpanjangan dari tubuh kedagingannya, dikendalikan olehnya seperti jari di lengannya, menggumpal dan menyebarkannya sesuka dia. Seperti laut dalam-dalam kepasifannya, seperti petir dalam aktivitasnya. Setelah menyempurnakan Aura ki ke tahap ini, itu persis merupakan tanda seorang sarjana bela diri siantian tengah telah menerobos ke alam sarjana bela diri siantian akhir. Saat dia menginginkannya, Aura ki yang kacau itu langsung berubah bentuk, dengan cepat menjadi keberadaan seperti nyala api, membakar dataran dan membakar langit. Saat berikutnya, Aura ki-nya telah berubah menjadi sedingin es, pemandangan daratan es dan salju sedang dimainkan. Aura ki sedingin es terbagi menjadi dua bagian, satu tetap tidak berubah, yang lain mengambil bentuk api yang berkobar sekali lagi. Kemudian, dua Aura ki beredar bersama, menjadi ki jernih yang sangat luas, seluas langit, luas dan tak terbatas. Justru kekuatan garis keturunan langsung dari Clear Key Profound Art. Banyak aliran ki jernih yang megah dan melimpah, namun dengan sangat cepat, salah satunya tiba-tiba berubah menjadi keruh, lalu tenggelam ke bawah. Ki keruh beredar di dalam meridian Yan Zao Ge, tidak menunjukkan tanda-tanda kekasaran sama sekali, malah tampak seberat bumi besar, berlawanan dengan ki yang jelas di atasnya. Yan Zao Ge perlahan mengangguk, teori saya sebelumnya benar. Saat dia merenung, dua Aura kiis, satu jernih, satu keruh, bergabung kembali menjadi satu, kekacauan muncul kembali. Yan Zao Ge berdiri, menghembuskan nafas panjang, titik akupuntur seluruh tubuhnya gemetar serempak seolah-olah ada eksistensi kuat yang tak terhitung jumlahnya meraung bersama di dalamnya. Badai mimpi buruk hitam telah melemah inilah waktunya untuk pergi ke Gurun Besar Barat. Saat Yan Zao Ge merenung, dia meninggalkan penginapannya, di mana dia melihat Ah Hu berdiri di sana menghadap matahari dengan tangan di belakang punggungnya. Seperti biasanya, Ah Hu sepertinya hanya berjemur dengan santai. Namun, dengan penglihatan Yan Zao Ge, dia bisa melihat bahwa kepala Ah Hu terangkat sedikit dengan perubahan sudut yang sangat akut dengan kecepatan yang hampir tak terlihat. Dia tetap seperti ini, alisnya menghadap matahari secara langsung, seolah-olah terhubung oleh garis tak berbentuk ke matahari di langit, langsung menembus ke otak. Dengan matahari di atas, cakra wala bergerak, posisinya berubah setiap detik, setiap saat, hanya saja pada saat kapanpun, sepertinya tidak akan bergerak, karena perubahannya sangat kecil. Tapi Ah Hu bisa secara akurat dan akurat memahami perbedaan dan perubahan di dalamnya, menyesuaikan sudut kepalanya yang terangkat agar serasi. Melihat Yan Zao Ge muncul, Ah Hu menunduk, senyum sederhana dan jujur muncul di wajahnya, Tuan muda, kali ini kamu hanya mengasingkan diri selama beberapa hari. Yan Zao Ge tersenyum, hasil telah dicapai. Tinggal lebih lama akan membuang-buang waktu. Petik 2 Mata Ah Hu berbinar, Tuan muda, Anda telah melangkah ke alam sarjana bela diri siantian. Yan Zao Ge mengangguk sambil tersenyum, Ah Hu berulang kali mendesah memuji, ini benar-benar sangat cepat ah, dibandingkan dengan Tuan muda, kita semua adalah lembu yang lamban dan kuda kayu. Petik 2 Tuan muda, sementara Anda mungkin tidak tepat waktu untuk memecahkan rekor kepala keluarga dari Grandmaster bela diri termuda, di alam sarjana bela diri, kecepatan kultifasi Anda mungkin sangat mungkin melampaui miliknya. Yan Zao Ge tersenyum sedikit, sementara saya juga sangat puas dengan kemajuan saya kali ini, semuanya harus menunggu sampai saya benar-benar telah mencapai ranah marsial Grandmaster. Dia memandang Ah Hu, bagaimana dengan Anda apakah Anda yakin dengan terobosan Anda? Ah Hu menggaruk kepalanya, rasanya, masih ada yang kurang. Yan Zao Ge berkata, tidak apa-apa. Lagi pula, baru setahun sejak Anda melangkah ke tahap koneksi surgawi. Dengan bakat dan potensi Anda, itu harus menjadi poin untuk menjadi langkah terakhir. Setelah menembus kemacetan di hadapanmu, itu akan menjadi langit dan bumi yang sama sekali baru. Petik 2 Ah Hu tertawa, saya merasakan hal yang sama, aku seharusnya bisa mengejar broter Fei dan mereka dengan sangat cepat. Petik 2 Para jenius muda yang telah berpartisipasi dalam pertemuan koneksi surgawi semuanya telah memperoleh banyak dari pengalaman tersebut. Bencana sembilan dunia bawah setelah itu juga telah berfungsi sebagai bentuk temperamen bagi mereka. Setelah pertemuan hubungan surgawi, dalam waktu kurang dari setengah tahun di mana Yan Zao Ge telah berkultivasi dalam pengasingan, yang lainnya juga telah berkultivasi dengan rajin. Su Fei, Tang Yong Hao dan Song Chau, trio yang telah lama menjadi sarjana bela diri koneksi surgawi, telah menembus hambatan masing-masing, melangkah ke alam Martial Grandmaster. Melangkah dari tahap koneksi surgawi ke alam Martial Grandmaster, para elit itu secara alami akan menemukan banyak ahli Martial Grandmaster di hadapan mereka. Pada tingkat ini, sekuat mereka, mereka semua menjadi anak-anak yang tidak berpengalaman. Namun, mengatasi jurang pemisah besar antara dua alam, mata yang mereka lihat oleh publik juga akan berangsur-angsur berubah, tidak lagi pandangan yang ditujukan kepada murid-murid generasi muda. Selain itu, sesuai dengan usia mereka serta bakat dan kekuatan mereka yang ditampilkan pada tingkat kultivasi yang sama, dapat diramalkan bahwa Sufei dan yang lainnya masih memiliki jalan yang panjang dan besar di depan mereka. Menjadi Martial Grandmaster hanyalah awal baru bagi mereka, masa depan mereka sangat cerah. Itu seperti bagaimana jurang pemisah yang besar juga ada di antara alam penyempurnaan tubuh dan ilmu bela diri, menghabiskan nyawa orang yang tak terhitung banyaknya. Dari Martial Scholar ke Martial Grandmaster juga merupakan jurang yang sangat besar, dengan banyak ahli Martial Scholar telah berhenti di tahap siantian atau tahap Heavenly Connection, merasa sulit untuk maju satu inci pun, sisa hidup mereka berlalu begitu saja. Seperti ini. Sebagai elit dari garis keturunan langsung dari berbagai tempat suci, Sufei dan yang lainnya secara alami tidak akan direduksi menjadi tahap seperti itu. Namun, bisa menjadi Martial Grandmaster yang baru saja melewati usia 30 masih merupakan hal yang langka. Selama tidak ada keadaan besar yang tidak terduga yang muncul, masa depan mereka ditakdirkan untuk menjadi tidak terbatas. Yan Zhaoge menepuk bahu Ah Hu, Ayo, mari kita lanjutkan ke domain angin. Berbagai bencana di Gurun Besar Barat saat ini dalam kondisi yang relatif lemah. Petik 2 Setelah melapor kepada ayahnya Yan Di dan Grandmasternya Yuan Zheng Feng, Yan Zhaoge meninggalkan gunung bersama Ah Hu dan pengikut lainnya. Selain itu, karena jarum sum-sum dingin, Feng Yunsheng juga bepergian bersamanya. Bagaimanapun, bahkan Yan Zhaoge sendiri tidak yakin berapa lama dia akan pergi untuk kali ini. Meskipun sesepu klan agak khawatir jika sesuatu mungkin terjadi pada Feng Yunsheng, budidaya gadis ekstrim Yin juga bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan tinggal di kedalaman gunung dan berkultivasi dengan susah payah sendirian. Akhirnya, mereka masih mengizinkan Feng Yunsheng menemaninya dalam perjalanannya. Adapun Yan Zhaoge, ahli eselon tinggi klan sekarang sangat percaya padanya. Selain itu, di sepanjang rute perjalanan mereka, selain di Gurun Besar Barat itu sendiri, itu semua akan berada di wilayah Broadcrete Mountain, di mana para ahli Broadcrete Mountain duduk di atasnya. Meninggalkan gunung, menuju ke barat dari wilayah surga tengah ke wilayah surga barat dari lima wilayah domain surga, mereka melanjutkan ke arah barat, meninggalkan wilayah domain surga, tiba di wilayah pasir dari empat wilayah domain angin. Wilayah pasir saat ini juga dikendalikan oleh Broadcrete Mountain, yang secara khusus dipimpin oleh penatua kursi pertama yang dikirim ke sana. Dari empat wilayah domain angin, dalam hal geografi, mereka menarik garis dari utara ke selatan, berbatasan bersamaan dengan Gurun Besar Barat, bersama-sama membentuk wilayah domain angin yang luas. Gurun Besar Barat pada dasarnya terlarang bagi yang hidup. Termasuk Black Knight Mare Mountain, tanah suci domain angin di masa lalu, tidak ada yang bisa sepenuhnya mengendalikannya. Dikabarkan bahwa itu adalah sisa dari kekuatan bencana besar, karena itu dipenuhi dengan bencana dan kesengsaraan, bahkan memiliki kemampuan pemusnahan yang merusak. Dalam penaklukan mereka, Broadcrete Mountain, Sacred Sun Clan dan Infinity Boundless Mountain terutama menargetkan empat wilayah domain angin, menjaga jarak dengan hormat dari Great Western Desert. Yan Zhaoghe, bagaimanapun, agak tertarik dengan tempat ini. HSSB 215, Yan Zhaoghe tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Karena iklim alaminya, pemandangan domain angin benar-benar berbeda dari pemandangan domain surga. Datang ke sini, itu adalah pemandangan gurun yang luas di sekelilingnya. Itu bukan hanya gurun besar barat, lebih dari 80% dari domain angin terdiri dari gurun. Hanya saja meskipun banyak bahaya juga ada di gurun-gurun lain itu, mereka masih tidak seburuk gurun barat besar, yang sebenarnya adalah tanah terkutuk. Feng Yunsheng menatap jauh ke kejauhan, terakhir kali saya datang ke domain angin, masih beberapa tahun yang lalu. Yan Zhaoghe bertanya dengan santai, kapan di klan Matahari Suci, keluar karena temperamen. Feng Yunsheng juga biasa-biasa saja, benar, meskipun sebagai gadis yin ekstrim, gerakan saya harus dijaga kerahasiaannya, beberapa temperamen masih harus dialami oleh saya secara pribadi. Yan Zhaoghe tersenyum, apakah itu wilayah Gan atau wilayah Kin? Sebelum Perang Tang Timur, dominasi klan Matahari Suci sangat besar. Di domain angin, selain wilayah Kin yang berbatasan langsung dengan domain api, wilayah Gan di utara juga berada di bawah kendali klan Matahari Suci. Pada saat itu, Broadcrete Mountain mengendalikan wilayah pasir di utara wilayah Gan, sementara gunung tanpa batas yang tak terbatas mengendalikan wilayah Perak paling utara, tiga tempat suci yang membagi empat wilayah domain angin dengan cara ini. Dalam Perang Tang Timur, selain menyerang balik domain api, mereka juga menyerang domain angin. Untuk menghindari mengganggu Huangguangli, klan Sun Suci mengertakkan gigi, mundur beberapa langkah. Dari wilayah Kin dan wilayah Gan yang mereka kendalikan di domain angin, wilayah Gan lebih ke utara telah sepenuhnya jatuh ke tangan Broadcrete Mountain. Hanya setelah pertarungan ekstrim ketiga, ketika Meng Wan memenangkan mahkota Yin ekstrim, klan Matahari Suci berhasil menstabilkan pijakan mereka, memberanikan diri untuk mencoba mendapatkan kembali wilayah yang telah mereka hilangkan. Wilayah mereka yang hilang di domain api pada dasarnya telah diperoleh kembali sepenuhnya, tetapi di domain angin, gunung Kredo Luas dan klan Matahari Suci telah berakhir dalam konflik di wilayah Gan sekali lagi. Setelah itu, karena Yan Zouge telah menarik gunung tak terbatas tanpa batas dengan seni kebangkitan elemen guntur, domain surga, domain gunung dan domain air bergandengan tangan, dengan aulah guntur surgawi mengalami kemunduran, klan Matahari Suci tidak dapat bertahan. Sikapnya yang kuat, tidak punya pilihan selain mengakhiri kampanye mereka di domain angin. Saat ini, wilayah Gan dan wilayah pasir, di tengah empat wilayah domain angin, keduanya berada di bawah kendali Broadcrete Mountain. Klan Matahari Suci hanya bisa mundur di belakang wilayah Kin paling selatan. Saat ini, dapat memastikan bahwa wilayah Kin tidak hilang, mereka seharusnya sudah memuji langit dan bumi. Feng Yunseng menjawab, wilayah Gan dekat dengan daerah perbatasan gurun barat besar. Yan Zouge mengangguk. Klan Sun Suci juga melakukan banyak upaya dalam merawat murid-muridnya, bersedia membiarkan mereka marah, meningkatkan pengalaman dan pengetahuan mereka dengan pedang dan tombak nyata, mi potensi mereka. Berbicara tentang itu, Black Knight Mare Mountain dihancurkan oleh klan kita. Aku ingin tahu di negara bagian apa yang tersisa sekarang. Feng Yunseng tiba-tiba menyadari, tersenyum saat dia bertanya. Klan kami, yang dia bicarakan secara alami adalah Gunung Kredo Luas, dan bukan klan Matahari Suci. Yan Zouge sedikit tersenyum, ketika nenek moyang kita hantian yang ditinggikan berada dalam budidaya terpencil, kepala Gunung Mimpi Buruk Hitam terakhir menyerang Gunung Kredo Luas saya, bahwa Sang, Matahari Ungu, dari klan Matahari Suci juga menonton dengan rakus dari samping. Pada akhirnya, hantian yang agung muncul dari pengasingan, membunuh kepala Gunung Mimpi Buruk Hitam di tempat, lalu pergi ke domain angin, menyerang Gunung Mimpi Buruk Hitam sendiri. Sejak saat itu, tujuh tempat suci yang agung berjumlah enam. Petik dua. Sang, Purple Sun, seharusnya merasa beruntung karena dia tidak benar-benar melakukan apa-apa saat itu, berbalik dan berlari segera setelah hantian yang agung muncul. Karena itu nenek moyang kita hanya mengejarnya ke mulut gunung berapi dan membiarkannya begitu saja. Jika tidak, sulit untuk mengatakan apakah masih akan ada klan Matahari Suci sekarang. Petik dua. Orang suci bela diri Matahari Ungu, Zhang Chow adalah orang suci Matahari Suci itu, apakah dia masih hidup atau sudah mati masih belum diketahui hari ini, yang legenda-legendanya beredar di antara publik, ahli paling legendaris dan penuh warna dalam sejarah klan Matahari Suci. Justru dialah yang telah memimpin klan Matahari Suci dalam kenaikan dominasi mereka setelah Broadcrete Mountain menderita pukulan hebat terhadap vitalitasnya, menjadi tanah suci nomor satu yang baru. Jika bukan karena heaven diviner Zansilu melepaskan kecemerlangannya yang telah disembunyikan di bawah bayang-bayang saudaranya sebelumnya, ditekan oleh Zhang Chow dan klan Sun Suci, akan sangat sulit bagi Broadcrete Mountain untuk mencapai tempat mereka saat ini. Feng Yunsheng memiliki ekspresi kenangan di wajahnya, leluhur yang dimuliakan hantian telah memimpin seluruh delapan dunia ekstremitas dengan kekuatannya, dan masih ada peramal surga leluhur yang sangat tersembunyi di sampingnya. Klan kita benar-benar berada di puncak yang ekstrim, ah! Petik 2. Itu sangat mungkin adalah barisan secret ground terkuat sejak saat bencana besar, masih tak tertandingi sampai sekarang. Yan Zhaoge tersenyum, setidaknya berbicara dari catatan sejarah yang ada, peramal surga leluhur tidak sengaja menyembunyikan dirinya dalam-dalam. Justru kepribadiannya memang agak lembut, karena dia lebih bersedia untuk fokus pada penelitian daubela diri serta budaya sebelum bencana besar. Petik 2. Catatan klan kita sebelum dan sesudah bencana besar sebagian besar diselesaikan olehnya. Jika bukan karena hantian agung yang binasa, klan kita telah mengambil pukulan besar pada vitalitasnya, mungkin tidak ada yang akan mengetahui kehebatan Heaven Diviner. Mendengar kata-katanya, Feng Yunsheng mengangguk, yang menyedihkan adalah mereka berdua mati muda sehubungan dengan umur panjang yang seharusnya mereka miliki. Jika tidak, siapa yang tahu ketinggian apa yang bisa mereka capai? Petik 2. Mungkin tidak terobsesi secara terbuka dengan si Kongking, tapi Feng Yunsheng juga terpikat dengan Dao bela diri. Sebenarnya, Yan Zhaoge juga sama dalam hal ini. Masa lalu sudah berakhir, lihat ke sekarang, Yan Zhaoge menunjuk ke arah utara, di mana tidak ada yang terhampar di Cakrawala, hanya saja ada arah di mana tanah suci domen angin, gunung mimpi buruk hitam, awalnya berada, Black Knight Mare Mountain dihancurkan oleh hantian yang agung, hanya sisa-sisanya yang terlihat hari ini. Namun, mereka telah mengalami cuaca yang sangat buruk. Petik 2. Feng Yunsheng melirik Ah Hu, tersenyum, saya mendengar bahwa kakak Huang berkultivasi dalam seni bela diri tertinggi di Black Knight Mare Mountain. Ah Hu menyeringai, kepala keluarga pernah mendapatkan bagian yang cukup lengkap dari warisan Black Knight Mare Mountain, memberikannya kepadaku. Yan Zhaoge sepertinya memikirkan sesuatu, oh, benar. Sementara Black Knight Mare Mountain dihancurkan bertahun-tahun yang lalu, beberapa anggota masa lalunya masih tersembunyi, beberapa bahkan melarikan diri ke Gurun Besar Barat. Petik 2. Selama bertahun-tahun ini, keturunan Black Knight Mare Mountain terus menurun, beberapa masih ada. Saat ini, bepergian di domain angin, dibandingkan dengan orang-orang dari klan Sun Suci, kita harus lebih waspada terhadap mereka serta orang-orang dari organisasi abis yang menipis. Petik 2. Feng Yunsheng mengangguk, saya mengerti. Mereka melanjutkan tanpa istirahat, melewati wilayah surga barat dan ke wilayah-wilayah pasir. Broadcrete Mountain memiliki ahli eselon yang lebih tinggi yang menjabat sebagai penatua kursi pertama wilayah pasir di sana. Di bawah kursi pertama ini penatua juga adalah penatua kepala sekolah dan juga penatua, yang bertanggung jawab atas urusan di berbagai negeri mereka. Sepanjang jalan, Yan Zhaoghe seringkali harus bertukar salam dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas tanah. Meskipun lebih dari setahun telah berlalu, Yan Zhaoghe saat ini sudah benar-benar berbeda statusnya dari sebelum dia pergi ke Tang Timur. Tidak berbicara tentang fakta bahwa basis kultifasi sarjana bela diri siantiannya sudah lebih tinggi daripada kebanyakan pejabat tetua, bahkan tetua utama dari alam Martial Grandmaster sudah tidak lagi memperlakukannya seperti seorang senior yang akan menjadi anggota generasi muda. Sebenarnya, Perang Tang Timur masih baik-baik saja. Itu mengikuti perjalanannya ke Cloud Porten Mountain sehingga posisinya di klan benar-benar menjadi tidak dapat dibandingkan dengan keadaan di masa lalu. Setelah tetap di Cloud Porten Mountain untuk sementara waktu, kemudian menuju ke East Strangling Snow Mountains, kemudian menuju ke Clear Conchalette Lake sebelum tetap berkultivasi kembali di Broadcrete Mountain setelah kembali ke Heaven Domain, baru sekarang dia akhirnya datang untuk melakukan perjalanan di wilayah lingkar luar yang dikendalikan oleh Broadcrete Mountain sekali lagi. Dan sikap para tetua klan ini, yang dikirim jauh dari Broadcrete Mountain, telah mengalami kebalikan total. Mereka yang berafiliasi dengan vaksi ayahnya dan mereka yang tetap netral, bahkan mereka yang berafiliasi dengan vaksi Fangsun Paman Magang keduanya, apapun pikiran terdalam mereka, setidaknya harus menunjukkan pertunjukan yang lumayan di permukaan. Mereka yang berada di level bertindak tetua bahkan bisa digambarkan sebagai orang yang menghormati mereka. Karena pemuda sebelum mereka ini bukan lagi orang dari masa lalu yang mungkin dapat mereka gunakan untuk menyerang Yan Di, seorang murid generasi muda di mana mereka dapat mencari kesalahan. Yan Zhaogie saat ini sudah mulai memahami posisi dalam klan, yang jelas menjadi semakin substantif. HSSB 216, Perubahan Status Yan Zhaogie Untuk praktisi bela diri dari Broadcrete Mountain di Windomain, mereka telah mengalami perubahan dalam status Yan Zhaogie serta keefektifannya secara langsung. Ketika klan Matahari Suci telah melakukan serangan balik sebelumnya, bertarung dengan Broadcrete Mountain di atas wilayah Gan, justru berita dari wilayah gunung bahwa gunung tak terbatas-tak terbatas telah bergabung dengan gunung kredo luas dan kota Laut Giok yang telah memaksa Matahari Suci. Klan, awalnya ingin mendapatkan kembali wilayah mereka yang hilang, harus mundur ke wilayah Kin. Dari Broadcrete Mountain, dari kepala Yuan Zheng Feng yang lama hingga banyak sesepuh di bawahnya, semuanya telah memuji Yan Zhaogie saat itu, karena perjalanannya ke Cloud Porten Mountain benar-benar terlalu penting. Gunung tanpa batas tak terbatas telah langsung jatuh dengan klan Matahari Suci dan Aula Guntur Surgawi untuk selamanya, yang efek jangka panjangnya dapat dilihat di banyak area. Dari sudut tertentu, seni kebangkitan elemen petir Yan Zhaogie di Cloud Porten Mountain, dari jarak puluhan ribu kilometer, telah sangat membantu upaya perang klannya di domain angin. Sangat mengubah situasi global dengan kekuatannya sendiri, itu tidak sesederhana kedengarannya. Beberapa perubahan dalam situasi global sudah dapat menyebabkan perubahan situasi regional di sini, membalikkan langit, menjungkir balikkan bumi. Selain itu, itu adalah perubahan besar, secara langsung memaksa klan Matahari Suci dengan Huang Guangli yang masih belum muncul dari pengasingan ke, sementara memiliki dua artefak suci, hanya dapat bertahan dalam posisi bertahan. Dengan situasi yang berubah, sudut pandang orang juga berubah, karena pendirian dan keputusan mereka dipengaruhi secara halus. Pada saat yang sama Yan Zauge memiliki kekayaan ayahnya, Yan Di, dia sendiri telah menunjukkan kemampuan yang semakin luar biasa, sampai ketenarannya bahkan membayangi Yan Di. Dalam perang tang timur, Yan Di, melampaui level untuk secara dominan mengalahkan penatua agung dari klan Matahari Suci, Grandmaster bela diri melampaui kematian Pan Botai, telah membiarkan nama Yan Woody bergema di alam marsial Grandmaster sekali lagi. Saat ini, dalam kompetisi untuk kepala gunung Broadcrete berikutnya, keseimbangan kekuatan asli secara bertahap memudar. Yan Di mulai bangkit dari belakang untuk melampaui kakak laki-lakinya yang magang, Fang Zun. Terutama setelah insiden di Clear Conce Alet Lake, di mana Fang Zun bertanggung jawab untuk memimpin tim, namun terlihat sangat dekat. Jika bukan karena pukulan hebat Yan Zauge, jika sembilan pintu dunia bawah benar-benar terbuka, hasilnya akan menjadi bencana yang tak terbayangkan. Fang Zun sendiri tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi karena Yan Zauge adalah putra Yan Di, beberapa kecanggungan muncul. Akibat langsung dari perubahan keseimbangan kekuatan ini telah menyebabkan hati beberapa tokoh tingkat menengah dari Broadcrete Mountain yang pendiriannya tidak teguh dan belum sepenuhnya terikat dengan kelompok Fang Zun Goyah. Biarpun mereka tak mengubah fraksi mereka, perilaku mereka juga perlahan menghangat. Meninggalkan muka hari ini, lebih baik bertemu besok. Hal ini menyebabkan mereka menjadi lebih sopan saat menghadapi Yan Zauge. Meskipun tidak begitu jelas, Yan Zauge juga bisa merasakan ini secara intuitif. Sikap Yan Zauge tidak jauh berbeda dari sebelumnya, menghibur mereka yang perlu dihibur, mengunjungi mereka yang perlu dikunjungi. Tetap saja, target perjalanannya kali ini adalah sisa-sisa di Great Western Desert, dan dia tidak akan berhenti terlalu lama di sepanjang jalan. Badai mimpi buruk hitam di gurun besar barat sebagian besar dahsyat, saat mereka lemah terbatas. Jika dia melewatkan waktunya, dia harus menunggu tahun depan. Meskipun dia telah membuat beberapa perhitungan, apakah dia berhasil membawa pilar batu itu keluar dari gurun dan berapa banyak waktu yang dia perlukan untuk melakukannya masih merupakan hal yang tidak diketahui sekarang. Yan Zauge memiliki kebiasaan memberi dirinya banyak waktu. Di mana wilayah pasir berbatasan dengan gurun besar barat, kekuatan yang menempati bagian wilayah itu adalah kekuatan tingkat pertama, Sekte Pedang Angin Melolong. Prinsipal elder dari Broadcrete Mountain yang duduk di area ini adalah kursi pertama dari Howling Winsworth Sek. Bagian wilayah yang dia kuasai paling dekat dengan gurun barat besar, yang juga berisi industri Broadcrete Mountain, adalah Kota Suzhou. Kota Suzhou adalah perhentian terakhir di wilayah pasir sebelum menuju ke gurun barat besar, dan juga dapat dianggap sebagai bagian paling barat dari wilayah yang berada di bawah kendali gunung luas krit. Ada pasar besar di sini, di mana transaksi dilakukan dengan mereka yang memasuki dan meninggalkan gurun barat besar. Seperti domain bumi, sementara gurun besar barat dipenuhi dengan bahaya, banyak harta aneh dan langka yang unik di daerah tersebut dapat ditemukan di sana, menarik praktisi bela diri dari delapan ekstremitas dunia, oleh karena itu mengarah ke pasar Suzhou yang berkembang pesat di sini. Penjabat Penatua Broadcrete Mountain di kota Suzhou bermargali. Dia adalah seorang sarjana bela diri siantian awal. Penatua Li menerima kelompok mereka dengan hangat. Namun, pada pertemuan pertama mereka, melihat pan-pan yang diduduki Yan Zao Ge, Penatua Li menjadi sedikit linglung. Sudut mulut Yan Zao Ge berkedut sedikit, aku pernah bilang, menggunakan panda sebagai tunggangan mungkin. Namun, tampaknya dia telah memikirkan banyak hal, karena Penatua Li penuh dengan pujian setelah dia pulih, ini adalah legenda piksyu. Luar biasa memang, luar biasa memang. Petik 2 Mendengar kata-kata itu, Yan Zao Ge dengan paksa menahan keinginan untuk memutar matanya saat dia melompat turun dari pan-pan, menyapa Penatua Li, aku telah merepotkanmu kali ini. Penatua Li tertawa, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Anda sebenarnya juga datang untuk urusan resmi klan. Hal-hal yang Anda inginkan sudah disiapkan dengan benar. Petik 2 Setelah memeriksanya, Ahu mengangguk ke Yan Zao Ge, Tuan Muda, mereka semua ada di sini, dan dalam porsi ganda juga. Yan Zao Ge berkata, Terima kasih atas masalah Anda, Tetua Li. Penatua Li berkata, Lingkungan Gurun Barat Besar menjadi istimewa, demi kenyamanan, lelaki tua ini akan masuk bersamamu, mengambil peran sebagai pemandu. Yan Zao Ge mengucapkan terima kasih sekali lagi. Karena semuanya telah dipersiapkan dengan baik, mereka tidak lagi bertahan, meninggalkan kota Suzhou bersama. Di kejauhan, gurun terpencil muncul di depan mata mereka, dengan perasaan kebrutalan tambahan dari gurun yang telah mereka lintasi sebelumnya. Menatap ke kejauhan, gurun besar barat benar-benar tampak seperti dataran hitam yang luas. Di antara langit dan bumi, badai hitam yang menakutkan ada di mana-mana, naik ke langit dan memasuki jauh di bawah tanah saat mereka mengamuk tanpa henti. Ini masih merupakan musim di mana badai mimpi buruk hitam menjadi yang terlemah, jika mereka berada pada kondisi paling sengit, siapa yang tahu seperti apa jadinya. Selain Penatuali sendiri, beberapa praktisi bela diri di bawah arahannya melakukan perjalanan bersama mereka. Saat mereka berkembang, selain lingkungan yang mengerikan, tidak ada hal lain yang perlu dikhawatirkan Yan Zao Ge. Namun, di tengah perjalanan, cahaya redup tiba-tiba melintas di depan mereka. Penatuali mengidentifikasinya sejenak sebelum memutar kepalanya untuk melihat Yan Zao Ge, itu adalah harta pelindung yang biasa digunakan oleh sekte pedang angin melolong. Harus ada seseorang yang terjebak di sini. Petik 2 Yan Zao Ge melihat sekeliling mereka, badai hitam di sekeliling, menyebabkan sejumlah besar pasir dan debu melonjak, menutupi langit dan menutupi matahari. Melawan angin hitam yang menggigit yang menyerupai belati baja, jika persiapan tidak dibuat secara khusus, bahkan auraki dari sarjana bela diri puncak tidak akan mampu menahannya. Harta pelindung hanya bisa bertahan untuk sementara waktu. Jika mereka habis sebelum orang-orang dari Howling Wind Sword Sekte tiba, mereka akan berada dalam bahaya besar, kata Yan Zao Ge, The Howling Wind Sword Sekte selalu dekat dengan klan kita, Elder Jun menjadi teman lama dari ayahku. Orang-orang mereka menemui bahaya, kita harus membantu mereka jika kita bisa. Petik 2 Mereka mendekat, membantu beberapa pemuda menghindari badai. Ketika gadis terkemuka melihat Yan Zao Ge, matanya langsung berbinar, Saudara Yan. Melihatnya, Yan Zao Ge mencocokkan fitur-fiturnya dengan ingatannya, Luo Luo ah, kenapa kamu begitu ceroboh? Orang tersebut adalah seseorang yang dia kenal, tepatnya putri dari Elder Jun dari Howling Wind Sword Sekte, seorang kenalan keluarga Yan Zao Ge. Jun Luo terkeke, sebelum berkata kepada dua pemuda di sampingnya, bukankah kamu selalu ingin tahu sosok seperti apa saudara Yan itu? Nah, inilah dia sekarang, dalam daging. Petik 2 Kedua pemuda itu sedikit tercengang, merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Itu beberapa saat sebelum mereka berhasil mendapatkan kembali akal mereka, buru-buru membungkuk kepada Yan Zao Ge sebagai tanda terima kasih. Putra dari keluarga Lian dari wilayah pasir Lian Ying, Terima kasih Tuan Muda Kredo luas karena telah menyelamatkan hidup saya. Putra keluarga Lian dari wilayah pasir Lian Cheng, Terima kasih kepada Tuan Muda Kredo luas karena telah menyelamatkan hidup saya. HSSB 217, Pembunuhan Melihat ke atas, Yan Zao Ge melihat kedua pemuda itu membungkuk bersamaan. Yan Zao Ge telah mendengar nama keluarga Lian wilayah pasir ketika datang ke domain angin. Itu adalah kekuatan kelas 2 di wilayah pasir bawahan Sekte Pedang Angin Melolong. Di dalam wilayah yang dikendalikan oleh keluarga Lian adalah mata air pasir Giok, yang memiliki sedikit ketenaran, nilainya tidak biasa. Setiap tahun, penjabat Penatua Broadcrete Mountain yang ditempatkan di sana akan menerima sebagian dari mata air. Namun, pengetahuan Yan Zao Ge tentang keluarga Lian kurang lebih terbatas pada ini. Yan Zao Ge berpaling untuk melihat Jun Luo, yang berkata, Saya telah mengenal Lian Ying dan Lian Cheng sejak muda. Kali ini, saya bertemu mereka secara kebetulan. Mereka diserang, dan saya meminjamkan uluran tangan kepada mereka. Setelah mengirim musuh mundur, kami malah terjebak oleh badai. Untungnya, saudara Yan dan yang lainnya lewat. Petik 2 Yan Zao Ge tersenyum, berkata, Kali ini kaulah gadis yang menyelamatkan pahlawan. Jun Luo mengernyitkan hidung sedikit, juga tersenyum, itu benar. Yan Zao Ge menggelengkan kepalanya, tertawa. Melihat kedua Lian itu lagi, mereka adalah pemuda yang tampak agak lemah. Tetapi jika seseorang benar-benar membicarakannya, Sementara mereka masih hanya seniman bela diri, Basis kultivasi mereka terbatas, Mereka masih jauh melampaui orang kuat biasa yang tidak berkultivasi. Namun dari penampilan mereka, Keduanya memberikan perasaan yang agak lembut dan feminin. Yan Zao Ge telah melihat beberapa pria yang sebelumnya lebih lembut dan feminin. Namun, dua bersaudara dari keluarga yang sama-sama-sama seperti itu adalah hal yang sangat langka. Dari dua orang di sampingnya, Lian Cheng tampak agak bermasalah, Namun tidak berani berbicara, Sementara Lian Ying mengungkapkan ekspresi konflik dan suram. Menuju bersama Yan Zao Ge ke kedalaman Gurun Barat Besar adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan, Mereka akan dengan senang hati menghindarinya. Namun, jika Yan Zao Ge ingin meninggalkan mereka, Mereka tidak akan bisa kembali ke wilayah pasir. Jun Luo, bagaimanapun, tidak khawatir, Percaya bahwa Yan Zao Ge pasti akan mengaturnya. Yan Zao Ge mengamati sekeliling, Bertanya pada Penatuali, Di mana titik suplai yang awalnya diputuskan. Bergerak di padang pasir, Terutama di lingkungan seperti Gurun Barat Besar, Sebagian besar akan menyiapkan titik pasokan. Penatuali memahami maksud Yan Zao Ge, Saat dia menghitung sejenak sebelum menjawab, Lebih baik maju sedikit lagi. Yan Zao Ge mengangguk, Kamu paling akrab dengan situasi di sini, Sebaiknya Anda membuat pengaturan. Petik dua. Kemudian, dia berkata kepada ketiganya, Aku akan membawamu sedikit lagi. Setelah titik suplai disiapkan, Kami akan meninggalkan Anda di sana, Dengan beberapa praktisi bela diri dari klan kami untuk menjaga Anda. Anda bisa menunggu di sana, Saat aku kembali, Aku akan membawamu keluar dari Gurun Pasir bersama-sama. Petik dua. Jika saya ingin tinggal lebih lama, Saya akan mengatur agar orang lain mengirim Anda kembali. Mereka segera menghela nafas lega, Jun Luo tersenyum, Kali ini, kami benar-benar akan mengganggu Broter Yan dan Senior dari Broadcrete Mountain. Mereka pindah. Saat pikiran Jun Luo rileks, Perhatiannya langsung ditarik oleh Pan Pan. Meskipun Pan Pan saat ini telah benar-benar melepaskan ukurannya, Bahkan lebih besar dari gajah, Ketika tidak menghadapi musuh, Dia selalu memiliki tampilan yang murni dan bodoh, Yang membuatnya tertarik padanya. Melihat Jun Luo benar-benar menerjang tubuh Pan Pan, Tubuhnya tenggelam dalam ke dalam bulunya yang tebal, Membelai dia berulang kali, Yan Zauge tidak bisa menahan senyum, Basis kultifasi Anda masih rendah mengapa Anda datang ke tempat seperti gurun barat besar. Petik 2 Jun Luo tertawa agak canggung, Matanya melotot. Yan Zauge memutar matanya, Melihat ke tanah di mana pahlawan berlimpah, Gairah yang tak terhitung berkobar. Berpikir bahwa tidak ada tempat di langit dan bumi yang luas ini yang tidak dapat Anda kunjungi. Ingin melihat dengan tepat pemandangan unik dan luar biasa yang telah lama terkenal di dunia ini. Petik 2 Jun Luo terkeke, Terutama karena aku mendengarmu, Saudara Yan, Ceritakan banyak cerita seperti itu di masa lalu. Yan Zauge agak terhibur oleh gadis yang agak tomboy ini, Ah, jadi ini salahku. Jun Luo buru-buru melambaikan tangannya sambil tertawa, Aku tidak berani, Aku tidak berani. Ketika kami kembali, Saya masih membutuhkan Saudara Yan untuk memberikan kata-kata yang baik untuk saya. Petik 2 Yan Zauge tersenyum, Kali ini, aku melewati sekte pedang angin melolong. Aku ingin bertemu Paman Jun, Tapi dia sedang keluar bertualang. Jika Anda bisa segera kembali ke sekte Anda sebelum dia kembali. Petik 2 Mata Jun Luo berbinar, Pastinya, Pasti, Saudara Yan, Ingatlah untuk menyembunyikannya sebentar untukku. Kata-katanya belum selesai, Yan Zauge melanjutkan. Setelah itu, Saya masih akan menyebutkannya kepada Paman Jun. Jun Luo langsung tertegun, Tubuhnya mengempis secara drastis. Feng Yun Seng dan Ah Hu menonton dengan agak tertarik. Sementara itu, Saat Lian Cheng dan Lian Ying melihat Jun Luo bertingkah seperti anak kecil di depan Yan Zauge, Kecemburuan yang tidak bisa disembunyikan muncul di kedua mata mereka. Setelah itu, Mereka membuat titik suplai. Dengan beberapa jimat roh dan harta penunjang yang dibuat secara khusus, Mereka membentuk formasi yang dapat bertahan selama jangka waktu tertentu, Menjaga angin dan pasir dari dunia luar di teluk. Beberapa praktisi bela diri Broadcrete Mountain yang berpengalaman tetap tinggal di belakang atas perintah Penatuali, Tetap di sana bersama Jun Luo dan Dualian. Yan Zauge dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Sebuah jalan menuju tujuan mereka telah dibuka oleh praktisi bela diri Broadcrete Mountain sebelum ini. Hanya saja dengan ganasnya badai mimpi buruk hitam sebelumnya, Jalur itu secara bertahap telah terkubur dan disembunyikan. Namun, dengan meninggalkan bekas, Itu jauh lebih mudah bagi kelompok mereka. Setelah perjalanan yang panjang dan sulit, Pilar batu yang rusak yang berdiri di gurun itu akhirnya muncul di depan mata semua orang. Yan Zauge menatap pola di pilar batu, tidak berbicara untuk waktu yang lama. Elder Li melambaikan tangannya, berpencar bersama dengan bawahannya, Membentuk formasi penghalang sekali lagi, menjauhkan angin dan pasir. Sementara mereka telah tiba di tempat tujuan, Pekerjaan Yan Zauge di sini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, bahkan Penatua yang bertindak seperti Penatua Li tidak memiliki wewenang untuk mendekati sisa-sisa berharga ini, Apalagi praktisi bela diri di bawahnya. Penatua Li sangat menyukai buku itu, melakukan tugasnya dengan baik. Selain bertindak sebagai pemandu bagi Yan Zauge, Setelah tiba di sini, dia membantunya untuk mengatur pengawasan di daerah sekitarnya. Li Tua, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Muda Yan sebenarnya sangat berpengetahuan tentang peninggalan kuno, Mengikuti dari sisi Penatua Li, seorang praktisi bela diri paru bayam mengikutinya ke belakang gundukan pasir lainnya, Memuji, bahkan lebih sedikit sehingga dia benar-benar dapat memiliki otoritas setingkat Penatua kursi pertama. Petik 2 Penatua Li berkata, jangan meremehkannya, dia adalah seseorang dengan kemampuan sejati. Mampu sampai ke tempat dia hari ini, itu tidak sepenuhnya melalui dukungan Penatua. Petik 2 Saat dia berbicara, Penatua Li tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di punggungnya. Saya tahu ah. Jika tidak, kami juga tidak harus berputar-putar, Praktisi bela diri paru bayam di sampingnya berkata sambil tersenyum. Tetua Li hanya bisa merasakan kekuatan hidupnya dengan cepat memudar, Membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Dia memutar kepalanya kaget melihat pria paru bayam ini yang seharusnya menjadi salah satu bawahannya yang paling terpercaya, Malah melihat pemandangan yang membuatnya terpana. Saat pihak lain tersenyum, fitur dan penampilannya benar-benar berubah perlahan, menjadi semakin seperti Penatua Li. HSSB 218, Pilar Istana Surgawi Penatua Li merasa pikirannya kaku, tetapi melihat pria paru bayam yang penampilannya berangsur-angsur berubah, Satu pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, imitasi membunuh Giyok. Harta unik imitasi Kiling Jade, item sekali pakai, sangat langka, tidak muncul di dunia ini selama bertahun-tahun, biasanya dianggap punah. Dalam jangka waktu tertentu setelah membunuh target, pengguna akan dapat meniru target yang terbunuh dalam hal daging dan darah serta auraki. Pria paru bayam itu bukan dari garis keturunan langsung Broadcrete Mountain, melainkan bakat yang ditemukan Penatua Li dari luar, telah mengikutinya selama bertahun-tahun, sangat setia padanya, bahkan telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Namun, hari ini, dia memamerkan taringnya, membunuh Elder Li. Apa yang menyebabkan Penatua Li lebih terkejut adalah bahwa kata-kata pihak lain dengan jelas berbicara tentang skema yang lebih besar. Orang ini telah membunuhnya dengan giok pembunuh imitasi, dia akan bisa menyamar sebagai dia untuk waktu yang singkat. Bahkan sirkulasi kibatinnya, jika pertarungan tidak dimulai, adalah sesuatu yang praktisi bela diri Broadcrete Mountain lainnya akan sulit membedakannya. Yao San, Elder Li ingin berteriak dengan keras, tetapi menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara sedikitpun. Dalam hal kultivasi, orang di depannya jauh melampaui kesan masa lalunya tentang dirinya. Dia hanya bisa melihat pihak lain berubah sedikit demi sedikit, dengan sempurna mengambil penampilannya. Yao San yang telah mengambil penampilan Penatua Li tersenyum sedikit, tolong jangan khawatir. Setelah mengikuti Anda begitu lama, kebiasaan, gaya menangani sesuatu, tindakan, dan nada bicara Anda, saya dapat mereproduksinya menjadi sekitar 90 persen. Yang lain tidak akan bisa melihatku. Petik 2. Adapun mengapa aku menghilang, saat Yao San berbicara, dia mengeluarkan kantong menyusut bayangan. Sado sering Kingpac terbuka, sosok melompat keluar. Penatua Li menatap saat Yao San lainnya muncul di hadapannya. Yao San tersenyum, ini bukan dari giok pembunuh yang meniru. Itu adalah rekanku, setelah mengubah penampilannya menjadi milikku. Dia juga sangat akrab dengan kebiasaan saya, dan tidak akan mengungkapkan kekurangan apapun. Petik 2. Selain itu, dibandingkan denganmu, aku jauh lebih tidak mencolok. Selama saya tidak menghilang tanpa alasan apapun atau dengan sengaja menarik perhatian, tidak ada yang akan memperhatikan saya. Petik 2. Aku membunuhmu dengan sangat diam-diam, meskipun ada fluktuasi auraki, ini masih sangat normal. Mengusir binatang buas di gurun, kami seringkali harus bergerak. Petik 2. Mata Tetua Li masih menatap lebar, tetapi kehidupan telah meninggalkan tubuhnya. Yao San tersenyum tipis, senang mengenalmu, beristirahat dengan damai. Mengatakan demikian, dia memilah-milah benda-benda di tubuh Penatua Li, memindahkannya ke tubuhnya sendiri, sebelum menyimpan mayat Penatua Li di dalam kantong menyusut bayangan. Setelah menyimpan kantong menyusut bayangan, Yao San menjentikkan lengan bajunya, bertukar senyuman dengan temannya yang telah mengambil penampilannya. Satu di depan, satu di belakang, terus melangkah seperti Tetua Li dan Yao San yang asli sebelumnya, seolah-olah tidak ada kejadian sebelumnya yang terjadi. Di depan pilar batu, Yan Zouge berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melihat dengan sungguh-sungguh pola di permukaannya, saya tidak melihat yang salah, itu memang pilar dari Istana Surgawi masa lalu, yang jatuh di sini setelah terputus. Melihat pilar batu yang pecah dan rusak, Yan Zouge berpikir keras, tanda kerusakan ini tidak sederhana. Saya khawatir itu bukan hanya bencana alam, tapi... Yan Zouge mengangkat kepalanya sedikit, jika itu benar, siapa sebenarnya yang menyebabkan semua ini? Bahkan Istana Surgawi yang kuat dihancurkan, seluruh dunia menderita kesusahan besar, hampir mengubah langit dan mengubah bumi. Seseorang yang bisa melakukan semua ini. Petik 2 Meskipun itu tidak benar-benar terasa nyata, menjadi sangat jauh darinya seperti sekarang, Yan Zouge masih merasakan bayangan tergantung di hatinya, seperti ada gunung besar yang membebani itu. Mungkin tekanan ini tidak langsung, tapi jauh lebih besar daripada tekanan dari klan Sun Suci dan Huang Guangli. Situasi global dari delapan ekstremitas masih bisa melihat keseimbangan, masih bisa diperebutkan, masih bisa melihat pengejaran, masih bisa melihat perlawanan, masih bisa melihat kemenangan. Namun, kekuatan seperti Armageddon yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi, jika itu turun lagi, bagaimana mereka bisa melewati itu? Mungkin kesengsaraan besar seperti itu tidak akan turun dalam hidup Yan Zouge. Tapi, setelah Yan Zouge menutup matanya untuk waktu yang lama, ketika mereka dibuka kembali, tatapannya sudah kembali tenang. Sebuah perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah, gumam Yan Zouge, mengulurkan telapak tangannya, menekannya pada pilar istana surgawi yang rusak dan rusak. Saat auraki Yan Zouge diinfuskan ke dalam pilar batu, banyak pola cahaya menyala di permukaannya, meluas ke jalur yang diikuti pola tersebut. Namun, setelah mencapai celah, pola cahaya itu berhenti, mulai menghilang, berubah menjadi titik cahaya yang melayang di udara. Namun, meski begitu, banyak gelombang tak berbentuk terpancar keluar dari pilar batu, menangkis sejumlah besar angin dan pasir. Melihat di mana pilar batu itu rusak, Yan Zouge tanpa sadar merajut alisnya sedikit. Setelah merenung sejenak, dia memasukkan aurakinya sekali lagi, pola cahaya di pilar batu menyala sekali lagi. Saat pola cahaya mencapai area dengan retakan, cahayanya tiba-tiba menjadi lebih terang dan lebih menyilaukan, dan juga lebih padat dan nyata. Cahaya tak berwujud tampaknya berubah menjadi nyata pada saat ini, dengan kecepatan lambat namun stabil, tidak lagi bergantung pada pilar batu, sebenarnya terus meluas di udara. Sama seperti ini, pola cahaya yang mengandung kedalaman tak terhingga sepertinya melingkari pilar batu lengkap di udara, terus terjalin dan bergulung. Pola cahaya beredar, melingkari pilar batu tak berbentuk yang tidak ada, menjadi semakin lengkap, kis spiritual yang tumpah dari dalam menjadi semakin agung, tanpa henti mengguncang udara di sekitarnya. Konsep mendalam dari pilar batu yang awalnya telah rusak berangsur-angsur menjadi lengkap sekali lagi, sangat sulit untuk dipahami, namun mengguncang jiwa seseorang. Ekspresi terfokus di wajahnya, Yan Zauge malah menutup matanya. Di dalam otaknya, secara bertahap muncul kembali, keberadaan yang terkubur jauh di dalam ingatannya, istana surgawi yang mengjulang tinggi berdiri di atas sembilan langit. Pilar batu yang terkubur di dalam gurun tiba-tiba mulai bergetar. Saat pilar batu berguncang, dengan itu sebagai pusat, banyak polar roh mulai meluas kekejauhan di gurun, menyebarkan cakar mereka dengan momentum yang ganas. Bukit pasir di dekatnya semuanya mulai naik tajam saat gurun tampaknya telah berubah menjadi lautan pada saat ini, angin liar mengamuk, gelombang pasang yang kuat. Berdiri di samping, Ah Hu dan Feng Yunseng sama-sama melihat pemandangan ini dengan ekspresi serius di wajah mereka, karena mereka nyaris tidak bisa menjaga diri mereka tetap stabil. Ekspresi Yan Zauge seperti biasa setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang, menghentikan infus auraki ke pilar batu. Gurun yang terguncang akhirnya kembali ke keadaan semula, tetapi di tanah, banyak pola cahaya yang menyerupai retakan masih meluas keluar ke segala arah. Pola cahaya pada pilar batu menyala, pola cahaya yang terkondensasi di udara yang tampaknya menyebabkan pilar batu yang rusak mendapatkan kembali bentuk aslinya yang lengkap masih ada, belum bubar. Melihat pilar batu, pikiran Yan Zauge sedikit melayang saat dia merenung, memang telah menjadi satu dengan geografi gurun barat besar. Dalam keadaan seperti itu, ingin mencabut pilar batu dan mengambilnya, saya mungkin harus mencapai penyempurnaan awal di tempat terlebih dahulu. 2. Berdiri berjaga di samping, pikiran Ahu tiba-tiba bergerak sedikit. Memutar kepalanya, dia melihat penatuali dan beberapa praktisi bela diri di bawahnya kembali, tampaknya memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepada Yan Zauge. HSSB 219, bencana alam dan kejadian yang disebabkan oleh manusia. Melihat tetuali kembali, Ahu bertanya, ada apa? Ekspresi penatuali agak serius, sepertinya akan ada perubahan cuaca. Ketakutan naga hitam mungkin akan segera meletus di sini. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Ahu tidak bisa membantu tetapi menarik kembali sudut mulutnya. Memasuki gurun barat besar kali ini, dia telah mempelajarinya bersama dengan Yan Zauge sebelumnya, jadi setelah mendengar tentang keburukan naga hitam gimbal sebelumnya. Yang disebut Black Dragon Dreads adalah Black Knight Maristorem yang tiba-tiba meningkat kekuatannya di area kecil, membentuk badai mengerikan yang jauh melebihi biasanya. Secara umum, Black Dragon Dreads pergi secepat mereka datang, tetapi kekuatan destruktif mereka sangat mengejutkan. Meniru Yan Zauge, Ahu mengelus dagu bawahnya, formasi penghalang yang kita miliki sekarang tidak akan mampu menahannya. Penatuali mengangguk, ini akan sulit. Melihat pertanda itu terlihat di surga, ketakutan naga hitam ini akan menjadi sangat ganas, dan metode kami saat ini akan sulit sekali untuk menahannya. Petik 2. Ahu mendecahkan bibirnya, saya akan meminta instruksi dari Tuan Muda. Mendengar laporan Ahu, setelah berkonsentrasi dalam pemikiran yang dalam sejenak, Yan Zauge berkata, tidak masalah. Ajak semua orang untuk berkumpul di dekat pilar batu. Jika Black Dragon Dread benar-benar menyerang, saya akan menanganinya. Petik 2. Saat ini saya sedang mencari cara untuk mencapai penyempurnaan awal pilar batu ini. Jika kita mundur begitu saja, mari kita tidak membicarakan usaha sebelumnya yang sia-sia, itu bahkan bisa menyebabkan efek sebaliknya, dengan pilar batu yang tersedot di bawah gurun, terkubur seluruhnya di dalamnya. Pada saat itu, akan sulit jika kami ingin mengeluarkannya lagi. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Ahu mengangguk, saya mengerti, saya akan mengkomunikasikannya kepada mereka sekarang. Petik 2. Pria besar itu berbalik dan pergi, kembali sebelum Penatuali di mana dia menyampaikan keputusan Yan Zauge untuk sementara tidak pergi. Penatuali melirik Yan Zauge dengan agak cemas, tapi akhirnya masih mengangguk, baiklah, orang tua ini akan pergi memberi tahu yang lain. Mereka yang tersebar di pinggiran berkumpul di daerah di mana pilar batu itu sekali lagi. Namun, dengan pengaturan Penatuali, mereka masih tidak mendekati pilar dan Yan Zauge. Semua orang berdiri dengan punggung menghadap ke tengah, tetap waspada. Namun, pilar batu di belakang mereka yang berkedip dengan cahaya yang dalam, dengan fluktuasi yang kuat pada oranya, masih menarik perhatian semua orang di sini. Meskipun mereka tidak begitu jelas mengapa, hanya dengan melihat pola cahaya di pilar batu itu, mereka merasa seperti ada kedalaman tak terbatas yang terkandung di dalamnya. Dan mereka juga merasa bahwa Yan Zauge yang berdiri di bagian bawah pilar tampaknya secara bertahap menjadi satu dengannya. Yao San yang asli, tetua Li, sekarang, dengan santai berbalik dan menatap Yan Zauge dan pilar batu, bergumam di dalam hatinya, memang memiliki beberapa kemampuan, reputasinya tidak semestinya. Petik 2. Praktisi bela diri dalam wujud Yao San, berdiri di sampingnya, mengirimkan transmisi suara dengan aurakinya, bukankah dia hanya datang ke sini untuk mengamati sisa-sisa ini? Apa yang sedang dia pikirkan sekarang? Mungkinkah dia ingin mengambil pilar batu itu dari gurun dengan kekuatannya sendiri? Petik 2. Ketika Marsial Grandmaster Elite dari Broadcrete Mountain datang ke sini sebelumnya, bahkan mereka tidak dapat menarik pilar batu itu wah. Elder Li, merenung saat dia berbicara, dari kelihatannya, dia memang memiliki niat ini. Namun, apakah dia bisa berhasil atau tidak adalah masalah lain sama sekali? Petik 2. Yao San, tertawa ringan, bahkan jika dia benar-benar punya cara, ketakutan naga hitam akan segera tiba. Tidak banyak waktu tersisa untuknya. Petik 2. Elder Li, sejenak menyipitkan matanya menjadi celah. Tatapannya dalam dan jauh, Broadcrete Mountain terlihat agak tinggi pada sisa-sisa ini. Sementara hanya penatua yang bertindak seperti Li tua menemani Yan Zauge masuk, di pinggiran, sangat mungkin ada ahli Marsial Grandmaster yang berjaga, menciptakan zona aman. Petik 2. Oleh karena itu, ahli Marsial Grandmaster klan kita tidak bisa mendekat. Mereka hanya bisa bergerak dari jauh, menyebabkan ketakutan naga hitam di wilayah ini. Pada saat itu, kami masih harus bergerak. Petik 2. Rekannya mengangguk sedikit setelah mendengar kata-katanya, dengan serangan ketakutan naga hitam, situasinya pasti akan kacau. Pada saat itu, Anda diharapkan memiliki kesempatan untuk bergerak. Petik 2. Elder Li berkata, untuk Black Dragon Dread, selain menciptakan kekacauan, yang paling penting masih menghabiskan kekuatan dan fragmen sekret artifak miliknya sebanyak mungkin. Jika tidak, bahkan jika kami pindah, akan sulit bagi kami untuk berhasil. Petik 2. Selain itu, dia juga memiliki punggawa yang tidak pernah meninggalkan sisinya, yang tampaknya adalah sarjana bela diri koneksi surgawi. Kita juga harus mengalihkan perhatiannya agar bebas bertindak. Petik 2. Dia menarik napas dalam-dalam, aku akan serahkan ini padamu saat itu. Jangan memaksakan diri melebihi apa yang mungkin mampu menariknya pergi sudah sukses. Petik 2. Yao San, mengangguk, tenang, aku mengerti. Cahaya dingin berkedip-kedip di murid, Tetua Li, Zandongge, kamu mengakhiri garis keturunan mimpi buruk hitamku sehingga pembalasan tahun akan menimpa keturunanmu. Klan saya masih belum binasa kami akan bertarung sampai akhir dengan Broadcrete Mountain Anda. Petik 2. Dua sisa Black Knight Mountain memandang Yan Zauge dan pilar batu itu dengan ekspresi hormat di wajah mereka yang sebenarnya dingin di bawahnya. Berdiri di bagian bawah pilar batu, Yan Zauge mengulurkan telapak tangannya sekali lagi, menekan permukaannya. Di punggung tangannya, banyak pola cahaya yang secara mengejutkan juga muncul, potongan kain yang sama dengan yang ada di bagian luar pilar batu. Pola cahaya di pilar batu menyerupai air yang mengalir saat mereka menetes di sepanjang pilar batu dan ke punggung tangan Yan Zauge, lalu meluas tanpa henti ke pergelangan tangan dan lengan bawahnya. Banyak siluet muncul di benak Yan Zauge, pemandangan yang tak terhitung jumlahnya melintas. Untuk sesaat, sepertinya telapak tangan besar turun dari surga, membanting ke atap istana surgawi. Melihat pemandangan ini, Yan Zauge tiba-tiba terbangun, kembali ke dunia nyata. Sementara pilar batu besar itu, yang tertancap di gurun, berguncang sekali lagi, seperti gunung yang berguncang dan bumi yang bergetar saat pola seperti riak yang menyerupai air yang mengalir memanjang tanpa henti di tanah berpasir menuju jarak sekitarnya. Gurun yang luas sekali lagi tampak seperti permukaan laut, pasang naik dan surut. Di sampingnya, Ah Hu, Feng Yunseng, Pan Pan, serta Elder Li, dan yang lainnya semua naik turun bersama dengan tanah di bawah mereka. Akhirnya, guncangan berhenti, bumi besar kembali tenang sebelumnya. Pilar batu itu tetap berdiri tegak di tempatnya, seolah-olah telah sepenuhnya menyatu dengan gurun yang luas. Dalam tatapan, Elder Li, dan Yao San, ekspresi mengejek dan senang yang tersembunyi dengan baik melintas. Mereka menatap kekejauhan, ini datang. Sementara gempa bumi telah berhenti, badai di langit semakin kuat dan kuat. Langit di depan mereka telah benar-benar berubah gelap, badai hitam yang menakutkan menyerupai banyak naga hitam mengamuk sembarangan di antara langit dan bumi. Badai hitam menderu-deru, menyerang ke arah mereka saat itu menutupi langit dan menutupi bumi. Yan Zao Ge menoleh ke belakang dan diam-diam melihat badai mimpi buruk hitam yang tumbuh lebih kuat di dekatnya dengan kecepatan tinggi. Di bawah serangan badai, berbagai pertahanan yang mereka bangun di sekitarnya bergetar. Ketakutan naga hitam yang tiba-tiba telah melampaui batas dari apa yang bisa ditanggung oleh formasi penghalang. Sering melintasi gurun, mereka juga bersiap menghadapi Black Dragon Dreads yang mungkin tiba-tiba menimpa mereka. Mereka segera menggunakan persiapan ini, menstabilkan formasi. Namun, ini hanya dapat dipertahankan untuk waktu yang relatif singkat. Seiring waktu berlalu, formasi akhirnya masih mulai runtuh. Semua orang memandang Yan Zao Ge. Di sana, pilar batu masih berdiri tegak. Ekspresi Yan Zao Ge tenang, kumpulkan di mana saya berada. Mereka semua mendekati Yan Zao Ge dan pilar batu. Tepat di belakang mereka, badai yang mengerikan menerobos formasi, angin kencang hitam yang kuat yang memenuhi seluruh langit melonjak dengan liar. Elder Li dan Yao San menurunkan kelopak mata mereka, menyembunyikan cahaya dingin di mata mereka, bergegas menuju Yan Zao Ge di tengah-tengah semua orang. HSSB 220, Gunung Mimpi Buruk Hitam yang bermanfaat. Mereka semua berkumpul di sekitar Yan Zao Ge dan pilar batu, permukaannya berkedip-kedip dengan pancaran kemasan. Pola cahaya ilusi yang terkondensasi di udara sepertinya merekonstruksi bagian pilar batu yang rusak dan hilang. Berdiri di bagian bawah pilar batu, Yan Zao Ge menekan permukaannya dengan satu tangan. Dengan tangannya yang lain, dia mengulurkan jari telunjuknya, mengetuk lembut dan tiannya. Dia menatap lekat-lekat pada badai hitam di luar yang menerobos formasi. Tetua Li dan Yao San, sementara itu, perhatian mereka tertuju pada Yan Zao Ge dan Ah Hu, serta Pan Pan yang telah mundur ke sisi Yan Zao Ge. Yan Zao Ge melihat badai yang menyapu ke arah mereka, tatapan Yan Zao Ge berkedip tanpa henti saat dia dengan cepat menghitung di dalam hatinya. Di dalam dantiannya, Qi yang jelas menyebar ke samping, dan masa Qi yang kacau mulai melonjak tanpa henti. Aoraki tiba-tiba mengalir dengan ritme yang unik dan menakjubkan, itu samar namun juga kuat. Yang lain tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Tetapi bahkan jika mereka dapat melakukannya, mereka tidak akan dapat memahaminya, tidak dapat mengidentifikasinya. Aoraki yang dimasukkan melalui telapak tangan Yan Zao Ge ke dalam pilar batu menjadi semakin kuat, menyebabkan pola cahaya di permukaan pilar menjadi semakin menyilaukan. Bergegas ke sisi Yan Zao Ge, semua orang menatapnya dengan gugup. Melihat ke belakang, badai mimpi buruk hitam yang menakutkan tampaknya menyerupai banyak naga ganas yang naik ke langit dan turun ke bumi. Kemanapun badai berlalu, kehancuran tertinggal di belakangnya saat selokan demi selokan tercabut dari gurun, meratakan banyak bukit pasir saat sejumlah besar pasir dan angin menyapu dengan keras kemana-mana. Dengan penglihatan Yan Zao Ge, dia bahkan bisa melihat partikel pasir kecil itu, setelah tersapu badai, hancur selangkah lebih maju menjadi lebih kecil dari debu. Saat badai bertiup, karena hubungan pilar batu ke gurun pasir, pasir tempat terkubur tetap stabil seperti gunung tai. Namun, mereka yang berdiri di permukaan gurun akan kesulitan untuk melarikan diri, mereka kemungkinan besar akan tercabik-cabik oleh badai yang merajalela. Karena badai sudah tepat di depan mata mereka, dan Yan Zao Ge masih belum melakukan apa-apa, semua orang mulai merasa sedikit tidak nyaman. Sementara keributan tidak muncul, dalam tatapan mereka semua terlihat kecemasan yang tersembunyi. Sebelumnya, itu karena keputusan Yan Zao Ge sehingga mereka tidak mundur untuk menghindari ketakutan naga hitam. Sekarang, ketakutan naga hitam telah tiba, jika Yan Zao Ge benar-benar tidak memiliki cara untuk menghadapinya, mereka semua harus mati di sini bersamanya. Tentu saja, mereka tidak berpikir bahwa Yan Zao Ge mungkin dengan sengaja menempatkan mereka dalam situasi ini, karena Yan Zao Ge sendiri menghadapi bahaya yang sama. Namun, melihat badai menimpa mereka sekarang, tanpa ada tindakan reaktif yang diambil, mereka semua sangat kecewa. Elder Li dan Yao San bertukar tatapan, dia tidak berniat untuk mengaktifkan kekuatan dari fragment secret artifact. Apakah karena dia tidak mau atau tidak bisa melakukannya? Tanpa fragment artifact suci, dari mana kepercayaannya untuk tidak mundur berasal? Petik 2. Jika bagian artefak suci miliknya benar-benar tidak dapat digambar, kita bahkan tidak perlu menyebabkan badai naga hitam. Sekarang, itu telah turun, bahkan kita sendiri telah ditarik masuk. Petik 2. Tatapan, tetuali, suram, sementara saya sedikit tidak pasrah, jika benar-benar seperti ini, itu hanya takdir. Membawa bersama kita orang pertama dari generasi muda Broad Creek Mountain, seorang jenius mengerikan yang baru berumur 20 tahun yang dapat mempengaruhi situasi dunia secara keseluruhan dengan budidaya alam martial scholar itu tidak akan merugikan kita. Petik 2. Dia mendengus dingin, tingkatkan kewaspadaanmu, mungkin dia memiliki darah dingin, kepribadian egois, dan memiliki metode untuk melindungi dirinya sendiri, dia bermaksud untuk membiarkan kita binasa, sementara dia lolos tanpa cedera. Jika memang seperti itu, kita harus menangkap kesempatan terakhir itu, mengirimnya ke jalan. Hanya dalam waktu singkat, badai yang mengerikan telah tiba di hadapan mereka. Mereka yang berdiri paling jauh dari pusat mereka, pijakan mereka tidak stabil, sebenarnya tidak dapat tetap berakar di tanah karena mereka sepertinya akan langsung tersapu ke udara. Melihat ini, wajah semua orang berubah. Bayangan kematian menutupi semua orang, karena bahaya sudah hampir turun. Pada saat ini, tangan Yan Zauge menekan pilar bersama. Pilar batu tempat pola cahaya berkedip-kedip berguncang dengan intens, seberkas cahaya melesat ke segala arah. Pancaran mereka menyerupai banyak rantai, melesat seperti kilat ke dalam badai yang mengamuk. Hanya untuk satu saat itu, waktu seolah membeku. Badai hitam yang menakutkan sepertinya berhenti di udara, menyerupai gambar diam sebuah lukisan saat cahaya terang meluas dengan cepat di dalam angin hitam, bercampur dengan badai. Saat berikutnya, waktu, yang tampaknya telah dihentikan sejenak, dilanjutkan sekali lagi, badai dahsyat masih menerjang ke arah mereka. Namun, pada saat ini, banyak pola roh tebal muncul kembali di tanah berpasir di bawah kaki semua orang, menyelimuti area gurun terdekat. Banyak lintasan cahaya spiritual melesat ke udara, menyelimuti semuanya, sekali lagi menahan badai. Terkejut, mereka menyaksikan banyak pancaran yang terpancar dari pilar batu, masih berbenturan dengan badai, menari dengan liar di udara bersama dengan angin kencang yang bertiup kencang. Yan Zhaoge menghembuskan nafas dan meraung, padatkan. Pada pilar batu yang memancarkan cahaya, cahaya spiritual berkelebat di tempat yang rusak, bagian yang hilang, dengan cahaya yang benar-benar meluas tanpa henti untuk mengisi area di mana pola cahaya hilang. Seolah-olah pilar batu yang hancur itu tumbuh sekali lagi, akan mendapatkan kembali bentuk aslinya. Saat melihat pemandangan ini, semua orang, termasuk Elder Li, dan Yao San, dibiarkan menatap dan menganga dengan takjub, mungkinkah dia benar-benar dapat menarik pilar batu ini dari gurun besar barat. Bahkan martial Grandmaster Elite tidak bisa melakukannya ah. Petik 2 Saat pilar batu yang rusak berhenti tumbuh, diterangi oleh cahaya, mendapatkan kembali tampilan dan kontur aslinya dengan sempurna, Yan Zhao Ge mengeluarkan raungan rendah sekali lagi. Naik. Ditemani oleh raungan rendah Yan Zhao Ge, banyak pancaran yang memanjang dari pilar batu tiba-tiba menjadi kencang. Badai hitam yang awalnya membawa mereka pada ancaman kematian sekarang menyerupai ribuan dewa yang meraih rantai bercahaya ini secara bersamaan, sebelum menariknya dengan sekuat tenaga. Gurun di bawah pilar batu bergetar hebat seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, langit dan bumi di daerah sekitarnya sepertinya bergetar bersamanya. Kemudian, di bawah tatapan kaget mereka, pilar batu yang tampaknya telah sepenuhnya menyatu dengan gurun, berkedip dengan cahaya tak terbatas, terangkat dari tanah. Pilar batu besar muncul sedikit demi sedikit dari gurun, terbebas dari penahanan pasir di bawah. Tanah di bawah kaki mereka melonjak tanpa henti, sinar yang melindungi mereka juga melemah tanpa henti. Namun, badai yang mengamuk di atas kepala saat ini bukanlah waktu luang untuk menyebabkan kerusakan pada mereka, alih-alih fokus sepenuhnya menjadi katrol untuk pilar batu. Meskipun mereka tidak jelas tentang hal ini secara spesifik, tidak tahu bagaimana Yan Zauge berhasil mencapainya, mereka semua secara bertahap menyadari, dia memanfaatkan kekuatan bencana alam dari gurun besar barat itu sendiri, alih-alih menggunakan itu untuk membantu pilar batu membebaskan diri dari penahanannya dan menyatu dengan gurun. Petik 2 Setiap orang tidak bisa menahan pujian di dalam hati mereka, di alam cendikiawan bela diri, sebenarnya bisa menggunakan kekuatan fenomena alam. Ini terlalu tidak bisa dimengerti, terlalu menakutkan. Bagaimana tepatnya dia mencapai ini? Petik 2 Setelah mendapatkan kembali akal sehat mereka, Elder Li dan Yao San saling menatap itu. Bukannya memanfaatkan Black Dragon Dread yang kita ciptakan. Jika bukan karena ketakutan naga hitam yang bermunculan, memberikan dorongan mendadak ke badai di daerah sekitarnya, jika Yan Zauge ingin langsung mengangkat pilar batu dengan badai mimpi buruk hitam di daerah ini, itu pasti tidak akan terjadi. Sangat mudah baginya. Menyadari bahwa pihak mereka malah membantu Yan Zauge keluar, wajah keduanya berubah menjadi agak hijau, seolah-olah mereka telah menelan bangkai tikus utuh. Terima kasih telah menonton!